Intro Dr. Hamotara Pabung Tinggi, Prof. Emrodus Lipi, terima kasih mengobri rupa Yang kedua, Dr. Muhammad Sobari, budayawan, terima kasih Kami akan menyerahkan buku secara simbolis Yang ketiga, Dr. Otto Samsudin Isak Silakan secara simbolik Kami meluncurkan buku ini hari ini, Ekologi Demokrasi Semoga bisa menjadi pembelajaran politik kita ke depan Untuk kita membuka diskus kita pada sore hari ini Ya, berikutnya kepada Kang Sobari Ya, terima kasih rekan-rekan Terima kasih kepada tiga narasumber Dan hari ini para sedikit merasa terhormat dan bangga Boleh, apa namanya, menerbitkan Menjadi publisher dan melunching buku ini Yang pertama juga kemudian kami ucap terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir Kita akan berdiskusi dari buku ini untuk melihat demokrasi Indonesia hari ini Yang pertama, Prof. Dr. Hamotara Pabung Tinggi Pak Bapung Tinggi, terima kasih Prof. sudah hadir kali kedua di acara kami Yang kedua, Dr. Muhammad Sobari Yang Sobari, terima kasih sudah hadir kita akan berdiskusi Yang ketiga, Dr. Otto Samsudin Isak Terima kasih, saya panggilnya biasa Om Otto ini Pak Otto Untuk hadir dalam acara diskusi kita Terima kasih rekan-rekan media Sedikit saja rekan-rekan media untuk Kita sedikit melihat buku ini sebelum masuk kepada substansinya Kita akan bicara soal konsolidasi demokrasi dan transformasi sosial Dalam ekosistem politik Indonesia yang sedang berubah Buku ini mengapa turun dari langit? Karena buku ini juga menginspirasi kami untuk melihat demokrasi kita pada hari ini Ketika memang lembaga-lembaga demokrasi formal Partai politik, DPR Kemudian lembaga-lembaga formal Komisi-komisi negara dibentuk yang awalnya memang desain untuk Mengonsolidikan demokrasi Memuatkan demokrasi kita secara prosedural sudah baik Kita masih jauh dari demokrasi substansial memang Dengan beberapa politik oligarki Kemudian dominasi partai politik Korupsi dan segala macam Yang sampai hari masih menjadi tatatan kita Menurut kami Ini adalah sebuah buku yang mengajak kita Orang per orang Per komunitas Bergerak, belajar bersama Bergadingan tangan untuk menghidupkan sipul-sipul Komunitas demokrasi di tingkat lokal Di tempat kita masing-masing Di masyarakat kita, di kampung kita Di RT RW kita Atau komunitas kita masing-masing Untuk sama-sama membangun sebuah Masyarakat yang selebih demokratis Jangan pertama-tama mengundangkan pada institusi negara Makanya Cover buku ini menjadi menarik Beberapa teman menanya Kok covernya begini Mas Ari? Ini cover asli memang begini Jadi memang ini Buku ini menggambarkan bagaimana Sistem politik itu dilihat menjadi Seperti sistem ekologi Sebagai ekosistem Dimana saling ketergantungan Saling keterhubungan Itu menjadi sebuah kenisayaan Ini adalah sepengalaman dari Pak David Matthews Sebenarnya ketika dia tinggal di sebuah teluk Bagaimana ekosistem ini Kemudian dia Dia adikkan analogi sebenarnya Untuk membaca demokrasi di Amerika Tapi juga sangat baik Untuk membaca demokrasi kita Di Indonesia hari ini Prof Motar, Kang Sobari, Omoto Menurut saya adalah Demokrasi kita hari ini Tentu masih dalam catatan Konsolidasi demokrasi yang sudah berjalan Nampaknya sekarang Belum berjalan pada rel yang semestinya Menurut kami Dan transformasi sosial Menyeduh masyarakat yang demokrasis Juga belum terjadi Terlebih dengan kondisi politik hari ini Yang bagaimana Apa namanya Politik identitas Sara, agama Etis itu menjadi sebuah variable Instrumentasi politik Mungkin nanti Yang pertama akan saya minta Omoto dulu untuk Menganalisa Dari kondisi politik kita hari ini Beliau adalah pegiat Aktifis HAM Beliau ini adalah putra asli dari Aceh Melihat betul bagaimana Apa namanya Indonesia Sebagai sebuah negara Menjalankan kekuasaannya Dan Aceh adalah potret Kelam untuk Persoalan-persoalan HAM Kita akan melihat Demokrasi dari sisi itu Sebenarnya Lalu nanti Pak Motar Sebagai Prof Motar Dengan Desa itu Ini politik Akan melihat Secara Apa namanya Substasi demokrasi Seperti apa Demokrasi kita hari ini Lalu ketiga Kang Sobari Apapun dia ini Dokter antropologi Yang Sobari ya Jadi bagaimana melihat Secara antropologi Dan budaya Politik Apa yang sedang terjadi Dengan proses transformasi Sosial Mungkin nanti Pak Prof Motar Lebih bagaimana proses Konsolidasi demokrasi Hari ini berlangsung Satu hal saja Dari diskusi kita Beberapa hari di kantor Kritik demokrasi kita hari ini Yang belum Terkonsolidasi dengan baik Dan belum menjalankan Transformasi Karena dua Apa namanya Tiga hal Utama yang kami soroti Dari hasil Diskusi teman-teman Yang pertama Reformasi kita Yang digunirkan 19 tahun lalu 19 tahun 98 Itu adalah Reformasi Tanpa Skenario Tanpa skrip Tanpa agenda Tanpa sebuah Perencanaan yang matang Jadi Reformasi kita Tanpa skrip Sehingga Pada saat itu Kita hanya ingin Menjatuhkan Soeharto Tapi kita belum punya Perencanaan Sebenarnya agenda-agenda Apa saja Yang harus kita siapkan Untuk pembendahan Institusionalisasi Demokrasi kita Sehingga pertama adalah Demokrasi Reformasi tanpa skrip Demokrasi kita berjalan Seperti tanpa arah Tanpa pedoman Kita tidak ada Bintang penjuru Istilah teman-teman Jadi tidak ada Bintang penjuru Untuk jalannya Demokrasi kita Sampai hari ini Itu yang pertama Karena reformasi Tanpa skrip Yang kedua Itu Adalah Karena Reformasi tanpa skrip Demokrasi tanpa skrip Itu adalah Jalannya demokrasi Selama 19 tahun ini Lebih merupakan Wajahnya adalah Lebih merupakan Transaksi politik Lebih merupakan Transaksi politik Daripada Sebenarnya Transformasi Masyarakat Menuju masyarakat Yang lebih demokratis Jadi Demokrasi kita Lebih merupakan Transaksi Daripada Transformasi Sampai hari ini Ketika pecah Menguatnya politik Identitas Seara segala macam Itu Bukti bahwa Transformasi Menjadi masyarakat Yang inklusif Demokrasi itu Masih menjadi PR besar kita Kedepan Itu catatan kedua Catatan kami ketiga Adalah Soal aktor-aktor Demokrasi Aktor-aktor Demokrasi ini Adalah bagaimana Kita sebenarnya Untuk menjadi Kita menyiapkan Aktor Termasuk pemilihan Pimpin-pimpin Politik kita Kepala daerah Semua macam Jepang-jepang Badan politik Sehingga menjadi Nafas dari Tagline Lembaga kami Para sindiket Bagaimana Aktor demokrasi Aktor-aktor kita Lebih Menampilkan Sebagai politisi Ya Politisi ansi Yang mencivelian Daripada Seorang Karakter negarawan Kita masih Sangat jauh Ketika kita Para pendiri Bangsa kita Karakter-karakter negarawan Begitu kuat Kita sampai Kesini Memudar Kita lebih banyak Para Politisi Bahkan Kita menyebutnya Animal politik Daripada Statement Jadi Sebuah alasan Tiga alasan itu Kenapa demokrasi Kita hari ini Masih menjadi cacat Akan kita disusikan Bersama Kepada Tiga orang Rasumber Makanya Kami Bersetia Dengan tagline Statement And political Campaign Dengan Usaha-usaha kecil Kami mencoba Bagaimana Sikap Kenegarawan Harusnya menjadi Napas bersama Bukan hanya Para politisi Elite politik Tapi juga Segenap Warga bangsa ini Nah Kami Kita akan mulai Beriskusi Mungkin Berangkat dari buku Juga berangkat dari Pengalaman demokrasi kita Yang terbaru hari ini Saya akan pertama ke Dr. Oto Samsudin Pak Oto Mungkin dalam perspektif Pengalaman Pak Oto Di Komnas HAM Apapun Bagaimana Bagaimana Dalam perspektif Sosiologi Dan kemudian HAM Hal asasi manusia HAM itu menjadi Variable penting Ketika masyarakat Terus bertransformasi Menjadi demokratis Nah Persoalan transformasi Menjadi penting Ketika memang Hari-hari ini Persoalan-persoalan HAM Masa lalu kita Belum selesai Tapi muncul juga Persoalan-persoalan HAM Mutakhir ketika Demokrasi kita Tidak Memberi tempat Kepada Inklusivitas Toleransi Menguatnya Politik identitas Yang begitu kuat Hari ini Mungkin Agak leganya Adalah juga Mungkin juga Sedihnya juga Bahwa fenomenanya Bukan terjadi Hanya di Indonesia Tapi juga Fenomena global Ketika menguatnya Populisme Politik identitas Bagaimana Persoalan migran Persoalan identiti Itu menjadi hal Yang sekarang begitu mencuat Demokrasi yang begitu Menganggukan toleransi Inklusivitas Sekarang kemudian Mengedepankan Apa Perbedaan dan identitas Menjadi faktor Kemudian menguat Apakah demokrasi kita Setback Apakah demokrasi global Juga setback Seperti itu Dan bagaimana Sebenarnya Nilai-nilai HAM Atau nilai-nilai Demokrasi ini Kedepan ini menjadi Pertaruan real Bukan hanya Komunitas bangsa Tapi juga Kita sesama Saudara Yang seagama Yang kemudian Satu Apa namanya Tempat kerja segala macam Ketika kebencian Itu menjadi warna Kita hari-hari ini Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Ketika saya menerima buku ini Saya juga teringat Guts ya Kang ya Terinspirasi oleh buku ini Teringat lagi Guts Kita membaca dalam konteks Ekosistem Selama ini kita gak pernah Berbicara itu Kita kalau kita ngomong Demokrasi Ya konsolidasi Ya Subtantif Tapi kita tidak Pernah mempertimbangkan Soal ekosistemnya Padahal ini barang Barang dari luar Demokrasi barang dari luar Seperti juga Nasionalisme itu Barang dari luar Ya kalau kita Merujuk dalam konteks Sekarang kita Satu abad Kemangkitan nasional Kita bisa membayangkan Apakah mungkin Dalam kondisi sekarang Dalam ekosistem Politik Sosial dan sebagainya Sekarang ini Mungkin gak Kebangkitan nasional itu Atau nation state itu Kita bawa Saya kira gak mungkin Tetapi Saabat yang lalu Kenapa mungkin Nah Oleh karena itu Kita tidak pernah melihat Ya Mempertimbangkan Faktor ekosistem ini Dalam berbicara soal Demokrasi Soal nasionalisme Soal kebangkitan nasional Termasuk juga Soal hak asasi manusia Nah ketika saya Di Di Komnas Kalau jalan-jalan itu Sering saya katakan Bahwa demokrasi Dan hak asasi manusia itu Seperti sekeping Mata uang logam Demokrasi itu Gak bisa jalan Kalau hamnya gak jalan Hamnya itu gak jalan Jadi misalnya Kita datang ke daerah Ini soal Fasilitas Setiap warga negara Punya hak politik Lalu ada dalam Masyarakat kita Yang difabel Lalu kita Bicara pada Penyelenggara Penyelenggara Pilkada Atau pemilu Atau pilpres Atau pilek Tolong Mereka Dilayani Mereka Karena mereka Punya hak politik Lalu Penyelenggara ini Mengatakan Mengatakan Lah Mereka itu Gak banyak pak Jadi kalau gak milih pun Atau milih pun Tidak mewarnai lah Kira-kira Kalau gak milih Ya kita gak Dihitung gagal juga Sebagai penyelenggara Kira-kira begitu Kalau mereka milih pun Kita gak Bukan Bukan berarti kita Punya prestasi Yang kedua Memang ada kesulitan Misalnya difabel itu Yang bagus terorganisir itu Cuman sekitar Jogja Masari ya Kalau di Aceh Di pelosok-pelosok Di daerah-daerah lain Itu gak ada Sekarang agak lumayan Di kampung-kampung Sudah mulai ada Ambulan partai Tetapi spesial Digunakan untuk Menjemput mereka Ketong suara Mengembalikan mereka Itu belum Belum ada Jadi masih Belum komplit Belum komplit Nah Jadi kita berbicara Hak asasi manusia ini Hanya berbicara saja Tetapi Dia tidak terwujud Sebenarnya Sebagai satu kesadaran Padahal Kesadaran Global kita Sekarang adalah Harus atas dasar Hak asasi manusia Tidak bisa Kita dengan Nilai lama Jadi Apa yang terjadi Sekarang adalah Ekosistem berbeda Antara Seratus Sahabat yang lalu Dengan sekarang Baik dalam konteks Munculnya Kebangkitan nasional Kemudian Munculnya Negara Republik ini Dan apa yang terjadi Kemarin Dalam pilkada Ekosistem Jadi demokrasi Hanya dilihat Sebagai Satu Instrumen Untuk Mengambil Kekuasaan Merebut kekuasaan Melalui jumlah suara Demokrasi Tidak dilihat Sebagai satu Variable Yang sangat signifikan Dalam mengelola Keseimbangan ekosistem Harmoni dari ekosistem Jadi orang tidak lihat Yang penting Aku menang Ekosistem rusak Tidak peduli Seperti DKI ini Ekosistem rusak Dia tidak peduli Yang penting Saya sudah Kapan ekosistem Ini akan pulih Siapa yang akan Memulihkan Tidak ada Tidak ada Aktornya Seperti Makanya dia bisa Berlanjut ke Misalnya orang bercerita Tentang 2019 Misalnya kan begitu Karena tidak ada Sekarang yang Yang menggunakan Demokrasi Untuk membangun Satu Ekosistem Yang harmonis Tidak ada Semuanya Pertarungan Tanpa aturan Orang kalau sudah Main tinju Kan ada aturannya You turun ring Oke balik Salaman Baik Sekarang kita lihat Orang turun ring Baik yang menang Maupun yang kalah Jadi Tidak ada Aturan Oleh karena itu Tidak peduli Terhadap Perubahan Kerusakan ekosistem Jadi saya kira Yang 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 paling penting Adalah Ketika kita Mengambil Satu Apa ya Satu Satu hal dari Ekosistem yang lain Maka kita harus Mempertimbangkan Ekosistem itu Untuk Kita bawa Kemari Misalnya Misalnya Orang Tanjung Priok Pergi ke puncak Liburan Dia lihat Bagus betul Bunganya Lalu Dia ambil Bunga itu Ditanam Di Tanjung Priok Seharusnya kan Sadar bahwa Kita harus mengambil Sebagian Dari tanah itu Untuk Dibawa juga Ke Tanjung Priok Demikian juga Misalnya Orang puncak Pergi ke Tanjung Priok Misalnya Ke pantai lah Dia lihat Wah Panas Minum kelapanya Kok enak banget Segar Kita ambil Bibir kelapa Di pantai ini Kita tanam di Gunung Begitu Berbuah Airnya Tidak manis Dan seterusnya Artinya Ada perbedaan Ekosistem Yang harus kita Pertimbangkan Dan ada masa Rentang waktu Untuk Dia menyesuaikan Dengan ekosistem itu Harus diberikan Rentang waktu Nah dalam demokrasi Di Indonesia kan Kita selalu Tidak pernah Tidak pernah Memperhatikan itu Ketika dia goyang Demokrasi Zaman orde lama Ya Berubah dia Dari demokrasi Terpimpin Nanti berubah lagi Orde baru Demokrasi Pancasila Sekarang kita Ngomong lagi Demokrasi doang Kira-kira begitu Ya kan Demokrasi doang Jadi Tidak pernah Kita Saat ada Satu gerakan Yang Menjadikan demokrasi ini Bagian dari kehidupan kita Sehari-hari Yang seperti dikatakan Dalam buku ini Bahwa dalam Bermasyarakat pun Bergotong royong pun Kita juga Berdemokrasi Jadi Demokrasi sekarang Sudah mengalami Proses reduksi juga Atau simplifikasi Datang ke kotak suara Daftar Datang ke kotak suara Dengar kampanye Kotak suara Kasih suara Pulang Terima amplop Sudah sangat sederhana Jadi kita gak pernah ini Milet Jadi sebagai Bagian dari satu Sistem kehidupan kita Bahwa kalau hancur Demokrasi Kita juga hancur Walau Kalau hancur Sistem sosialnya Juga demokrasi Juga gak bisa jalan Kalau hukumnya Gak jalan Juga Demokrasi gak bisa Nah Jadi perjalanan saya lagi Misalnya ke daerah Berwet Memotoring Pilkada Itu memang Hukum pun Tidak berjalan Dia persis Seperti Ekor tikus Jadi yang didaftarkan Kasus itu Besar Tapi di ujungnya Menjadi satu kasus Atau nol kasus Yang Mendapatkan Proses hukum Bahkan Kalau ke daerah Kita gak ada data Sama sekali itu Gak ada Kalau DKI Masih ada data Data ekor tikus itu Kalau ke daerah Gak ada Jadi sejak Saya mahasiswa Sampai sekarang Yang terstatistik Dengan baik Itu ya Jogja Misalnya Kalau Aceh Ya enggak Dan memang Kenyataan Tidak ada Nah Oleh karena itu Saya Sekali lagi Kembali Terinspirasi Dengan Buku ini Dengan buku ini Mari kita sekarang Memperhatikan Bukan soal Substantifnya Demokrasi Tapi Soal Ekosistem demokrasi Itu Kalau belum terwujud Mari kita Bergerak bersama-sama Untuk mewujudkan itu Di lingkungan kita Ekosistem ini Juga seperti Mas Ari katakan tadi Misalnya Juga Menjadi ekosistem Yang melahirkan Aktor tadi Sekarang kan Aktor kita Instant Artinya aktor Instant Misalnya saya Mahasiswa Jadi Tim ses Tim ses Apa Tim ses Pilkada Tim ses Pemilu Ya kan 5 5-10 tahun Kemudian Saya sudah tahu Kiat-kiatnya Trik-triknya Lalu saya Mencalonkan diri Kan seperti itu Jadi ketika Umur-umur 25 Kita sudah duduk Di PRK lah Kira-kira itu Jadi Sederhana betul Caranya Orang tidak Terbangun Dia bukan Anak dari Ekosistemnya Tapi dia Anak dari Instrumen Demokrasi itu Sendiri Yang Terpisah Dari ekosistem Masyarakat Saya kira itu Saya kasih Floss untuk Prof Oto Terima kasih Yang saya highlight Adalah Bagaimana kita Belajar Mulai dari hari ini Mulai dari kita sendiri Membangun Ekosistem Demokrasi Karena kita Mengatakan Demokrasi kita Masih Presidural Belum Sustansial Jangan-jangan Jawabannya kita Disini ya Bukan hanya Persoalan ini Tapi bagaimana Sebenarnya Kita membangun Ekosistem Demokrasi Sebuah pelajaran Berharga Isilahnya Menarik Karena pernah ada Menarik ketika Belum kenal buku ini Baca ekologi Demokrasi Dan lihat covernya Belum baca bukunya Pikirnya ini Buku soal lingkungan hidup Nah itu Pikirnya buku soal lingkungan hidup Ada beberapa teman Kami juga Buku soal lingkungan hidup Kok dibawa ke kita Gimana kita Kita kan bukan Menteri Ketika Hidup Enggak Justru ekologi Demokrasi Dan melihat Bagaimana Perspektif Ekologis Ekosistem itu Kita melihat dan belajar Membangun demokrasi kita Nah Saya akan ke Motar Pabu Tinggi Untuk melihat Bagaimana ya Demokrasi kita Yang sekarang Apa namanya Kita tidak melihat Membangun demokrasi kita Sebagai sebuah ekosistem Dan Konstolidasi demokrasi kita Hari ini Relatif lah Dengan Institusi demokrasi Yang dibangun Dengan komisi-komisi negara Dengan Otonomi daerah Dengan Penyelenggaraan Pilkada Itu Awalnya Di tahun 2000 Gitu lah Awal-awal Ketika otonomi daerah Dan kemudian Pilkada Pemilihan presiden Langsung Sesera prosedural Konsolidasi demokrasi kita On the track Tetapi hari ini Kita seperti Masuk ke dalam Jurang Yang kita Ciptakan sendiri Dari Dari Institus Apa Usaha-usaha Membangun demokrasi kita itu Seperti kita masuk ke jurang Sekarang ini Ketika kita Justru menjadi Menebarkan Kemencian Segala macam Sebenarnya Apa yang salah Atau seperti apa Prof. Murtar melihat Proses Konsolidasi demokrasi kita Terutama juga dalam Jadi kalau saya melihat dalam buku ini Saya memberikan pengantar buku ini Jadi Ini tantangan terberat kita Demokrasi kita Pada satu sisi Karena demokrasi kita masih muda Amerika itu Sudah ratusan tahun ya Demokrasi kita itu seperti Dua sisi Satu sisi adalah Saya mengatakan disini adalah Dalam pengantar Kita lagi Proses in the making Beradaptasi in the making Pada saat yang sama Kita sebenarnya Sedang In adapting Katakanlah begitu Sedang dalam penyesuaian Nah kita Tugas kita serpa Amerika demokrasi sudah Mapan Sudah jadi ya Sudah katakan Establish Sekarang sedang Beradaptasi Demokrasi kita itu PR-nya dua Lagi proses In the making Proses menjadi Becoming terus Tapi juga sebenarnya Dalam proses yang sedang kita cari ini Tapi juga kita Harus beradaptasi dengan Ekosistem Politik Atau tatanan global Sedang geopolitik Sekarang-segur juga sedang berubah Monggo Prof. Mohtar Bismillahirrahmanirrahim Bung Ari Sama rekan-rekan para sedikit Bapak-bapak Saudara-saudara Saudara-saudari Yang saya muliakan Salam sejahtera Bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi saya lihat Kang Sobari Membuka ini Plastiknya itu Dimasukin ke kantong Saya bilang Itu juga yang saya lakukan Setiap kali Saya tidak mau buang sampah ke jalan Kalau saya dimana gitu Saya masukin ke kantong Nanti kalau ada tempat sampah Saya bisa buang gitu Jadi ini Ada lagi pertanda persaudaraan yang baru Yang kedua Yang kedua Saudara-saudara sekalian Saya memakai kopiah Bukan untuk Ikut-ikutan pada para Paslon Yang baru lalu gitu Saya memakai kopiah Karena menghormati 20 Mei Saya menurut saya ini adalah simbol dari Kebangsaan kita gitu Ada hal subjektif juga dengan kopiah Ayah saya pakai kopiah Paman-paman saya Dan orang-orang kampung saya Pakai kopiah Bung Karno pakai kopiah gitu Jadi ada-ada Ada sesuatu yang bagi saya Akrab Sesuatu yang saya hormati disitu Baiklah Saudara-saudara sekalian Tadi Bung Ari Mengubungkan tiga hal yang penting Sekali mengenai Awal dari reformasi kita gitu Tidak ada skrip Lebih transaksi daripada transformasi Machiavellian Dan bukan Statementship Saya kira tiga-tiganya benar Saya punya visi Dari angle yang lain Saya katakan bahwa Sejak naiknya Maaf dengan segala hormat pada beliau Dengan naiknya Pak Habibie menjadi Presiden pertama reformasi Padahal beliau adalah orang kedua Orde baru Saya sudah katakan pada awal Pada dari hari Sejak hari 20 Mei 98 itu Dan hari-hari selanjutnya Ada dua minggu barangkali Terus-menerus saya katakan Dalam seminar-seminar Maupun wawancara di radio Di televisi gitu Kita akan Mengalami Tag of war yang panjang gitu Tarik tampang yang panjang gitu Tidak akan cepat selesai Ini kisruh Saya katakan Kisruh perjalanan kita itu Saya sudah bilang begitu pada waktu itu Dan saya bilang sama teman-teman yang dekat Siapkan nafas panjang Saya katakan gitu Siapkan nafas panjang gitu Suatu Transformasi politik yang bagus Suatu Pergantian rejim yang bagus Iyalah Manakala terjadi Koreksimen dasar Atas rejim yang sebelumnya gitu Tapi tanpa koreksi itu Maka seluruh yang buruk-buruk Masuk ke situ Saya tidak mau berpanjang Lebih sudah sering saya kemukakan Apa yang saya terima sekarang ini Di mana para kultur Tiap kali di televisi Tertawa saja Lepas Itu bagian dari Tidak adanya Koreksi atas Yang lalu-lalu Saya berhenti di situ Saya teruskan pada Apa yang hendak saya sampaikan gitu Di pilkada yang lalu Ini kan kita Berbicara dengan Judul daripada Pertemuan kita pada ini Membaca Indonesia Konsolidasi demokrasi Dan transformasi sosial Dalam ekosistem Politik yang sedang berubah Memang sedang berubah gitu Dan berubah drastis itu Berubah drastis Dan tidak kita sangka-sangka gitu Akan seperti ini gitu Mengapa kita tidak sangka-sangka Ya karena tiba-tiba Tiba-tiba terasa Loh Indonesia kemana gitu Kehangatan persadaran ke Indonesiaan Tiba-tiba hilang kemana itu gitu Dengan Serta-merta Dengan cepat saja Jadi tujuh bulan yang lalu Sampai sekarang gitu Tiba-tiba hilang Saya akan coba Mengkritisi hal seperti itu Kritik pertama saya adalah Ada konflasi Ada konflasi Antara pilkada DKI 2017 Dan Politisasi agama Itu sudah Sudah pasti Tambah lagi Ada Yang saya sebut Pembodohan politik selama 32 tahun Orang baru itu Belum pernah dikoreksi juga Sampai sekarang Itu kita warisi Sampai sekarang gitu Jadi Mungkin di truk-truk Masih ada yang terlihat Biya kabar ya Leh Siadak Jamanku tau Jamanku tau Itu masih berlaju Dan orang percaya itu Dan orang tahu itu Dia terima itu sebagai Suatu kebenaran gitu Karena tidak ada koreksi gitu Tidak ada Tidak ada pencerahan politik Sampai sekarang Sudah dua dekad yang lalu Profesor Basam Tibi Orang Turki Menyatakan bahwa Politisi agama Sasaran utama Politisi agama itu adalah Negara bangsa Jadi setiap politisi agama sebetulnya Itu Hendak menghancurkan Negara bangsa gitu Saya dengan gampang saya bisa menangkap Bisa menangkap Dan itu akan saya jelaskan Yang dengan jelas Pada poin-poin berikutnya gitu Mengapa Mengapa itu menjadi Sesuatu yang Mengancam negara bangsa Karena sebetulnya Kita berada Yang namanya bangsa itu adalah Titik kulminasi Dari evolusi politik Dalam suatu bangsa Bangsa itu Kata Rupert Emerson A Terminal Political Collectivity Jadi Kolektivitas politik Terakhir Situlah Bangsa itu Berevolusi dari Puak Dari Puak menjadi suku Dari suku menjadi Kedaerahan Dari kedalam menjadi Bangsaan Mengenai itu Evolusi itu Bukanlah evolusi yang Tidak ada artinya gitu Justru sangat berarti Setiap jenjang Peningkatan Evolusi politik Mengandaikan Bahwa Dengan jenjang Lebih tinggi itu Lebih tinggi pula Lebih besar pula Hal-hal bajik Yang bisa Kita kerjakan bersama Jadi kalau Kisah merupakan Bangsa Itulah puncak Dari hal-hal Bajik Yang dimungkinkan Bisa kita Kerjakan bersama Yang sangat terbatas Kalau hanya Puak Suku dan seterusnya Jadi ini yang Sangat Nah Yang salah ketika kita Mengikuti pilkada Tetapi yang kita usung Adalah Sara Yang kita usung adalah Populisme Yang kita usung adalah Agama kita sendiri Dia mengingkari Jenjang tertinggi Dari Kolektivitas politik itu Nah Tiap Kolektivitas politik Yang di bawah Tidak bisa Mengapresiasi Kolektivitas Yang di atasnya Tapi tiap Kolektivitas puncak Itu selalu Mengemong Menjaga Semua kolektivitas Di bawahnya Kolektivitas yang di bawah Tidak bisa mengemong Kolektivitas yang di atas Dia hanya terbatas Pada dirinya sendiri Istilah populisme Sebetulnya itu Membingungkan juga Karena populisme Kalau di penerbangan Sama dengan kebangsaan Sama sekali tidak Kebangsaan itu Sungguh-sungguh Merangkul Dengan hangat Seluruh unsur bangsa Populisme dalam pengertian Keagamaan Dalam pengertian Kedaerahan Tidak semua dirangkul Bahkan di eksklusi Dipinggirkan Tidak disambut Menghancurkan Atau Atau mencampakkan Kebangsaan Padahal kebangsaan adalah Milik Bangsa kita yang paling berharga Itu sungguh-sungguh Suatu tindakan yang sangat-sangat Pandir Sangat-sangat Bodoh Ini Bangsa ini Kalau saya Mau gambarkan Bukanlah sesuatu Yang tiba-tiba datang Tiba-tiba Juga bukan muncul Hanya pada Tahun 28 Tahun 28 Dengan Sumpah Pemuda Atau bahkan Tidak Belum Bahkan tidak hanya pada Kebangkitan Nasional 19 Tahun 28 Bangsa Sudah-sudah sekalian Sudah berproses Berabad-abad sebelumnya Protonasion Itu adalah Awal dari Nasion Protonasion itu Terjadi ketika Para pemikir keislaman Di Aceh Buku-bukunya Diambil oleh Pesantrian-pesantrian Di Jawa Tengah Dipakai dalam Kitab Kuning Tolong dikoreksi Kang Sobari Kalau saya salah Karya-karya Sheikh Yusuf Al-Makasari Risalah-risalah Keagamaannya Masuk dalam Kitab Kuning Itu Coba bayangkan Daerah yang terlampau Itu Itu kalau yang ambil Yang paling serius Langsung Tapi kalau kita ambil Komoditas Beras perdagangan Beras di Jawa Dipertukarkan dengan Sarung Bugis Yang saya tahu Karena saya Disebut juga oleh Raffles Di dalam bukunya The History of Jawa Raffles juga menyebut Arak Semarang Itu barang pertukaran Nasional itu Dicari orang seluruh Nusantara Untuk ditukarkan dengan apa Itu bagiannya Itu sebetulnya Kita sudah bergerak Apa yang saya katakan Suatu dinamika Sentripetal Sentripetal itu Seperti kelopak bunga Dia Dia menyatu Begini Sentripetal itu Bisa Tapi Gerak sentripetal itu Sudah berlangsung Ratusan tahun Sebelum Belanda datang Dan kecerdasan politik Kalau kita baca Daniel Ombad Itu juga Bukan karena Kedatangan penjajah Tapi Semangat Islam Yang sebetulnya Modern Pada zaman awalnya Itu sampai ke sana Apa yang modern Pada Islam Semangat Semangat egalitarianisme Semangat Bahwa yang bertanggung jawab Bukan kelompok Bukan apa Tapi individu masing-masing Berbawa waktu Tidak dihitung secara siklis Tapi secara linear Tidak ada itu berputar Kalabendu Apalagi berputar Siklis gitu Siklis Tahun tikus Tahun macan Tidak begitu dia Linear Linear Itu 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 Pemikiran-pemikiran Demikian Jadi Sudah berjalan Sebelum Sebelum Belanda datang Jadi Kalau kita Melihat Perkembangan Kebangsaan kita Pemberontakan-pemberontakan Untung Surapati Pemberontakan Sultan 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 Itu sangat modern Prinsipnya melawan Belanda Bukan karena apa-apa Belanda Belanda Tidak menguasai Perdagangan Rempah-rempah Di Indonesia Bagian Timur Sultan Mengatakan Tidak bisa Itu bahkan Melanggar Prinsip Guru besar Kamu sendiri Prinsip Filosof besar Belanda sendiri Yaitu Hugo Grotius Yang menyebutkan Bahwa Laut itu Bebas untuk Siapa saja Mare Liberium Itu Pemahaman Sudah satu Jadi Dia memakai hukum Universal Untuk menghadapi Belanda Ini yang Banyak kita Tidak Jadi Di dalam itu Sudah kecerdasan Berlapis-lapis Dari situlah Itulah ditangkap Kemudian oleh Bung Karno Menjadi Menjadi Dari situ Kita tidak bisa Memahami Pancasila Kalau kita tidak Memahami akal Budi Yang memanjang Dari ratusan Tahun sebelumnya Nah itulah yang Kita campakan Itulah yang Dicampakan Selama tujuh bulan Terakhir Padahal Begitu itu Kita campakan Kita semua jadi Kere Sudah pasti Kere kita semua Kerdil Sekedil-kerdilnya Kita bisa bangga Karena kita berdiri Pada ketinggian Yang bernama Indonesia Sampai Indonesia Kita kere Ini segera Kalau kita terus-teruskan Populisme itu Semangat keagamaan Yang tidak betul itu Dipecah jadi Sepenuh negara Paling tidak Sepenuh negara Paling tidak Itu tidak bisa Kita Itu kekonyolan Itu harus kita hadapi Kita harus lawan Dengan lawan Secara akal budi Tapi juga Akal budi yang tegas Tidak bisa kita biarkan Ini kalau kita biarkan Kita semua berdosa Nanti Pertama jawabannya Kamu bikin apa Negara kamu Digitukan Republik Bangsaan kamu Digitukan Oh karena ini Tuhan saya takut Sama mereka itu Bawa senjata Golok Lemparkan dia ke neraka Hai mungkar Hai hal malik Itu Itu tidak bisa Kita biarkan Ini berkah luar biasa Dari Allah Yang namanya Bangsa itu Berkah luar biasa Juga yang namanya Pancasila itu Yang sebetulnya Rumusan esensial Dari bangsa kita Itu Pancasila Kalau orang bertanya Apa 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 Inti dari Indonesia Ya Pancasila Tidak bisa lain Pancasila Itulah intinya Baik Bangsa Indonesia Maupun Pancasila Dua-duanya adalah Menurut saya Mungkin sudah saya pengetahuan Tapi saya tekankan dulu Sementara ini Penyelenggaraan Ilahi Dua-duanya Penyelenggaraan Ilahi Orang Katolik Suka menyebutnya Dan saya suka itu Bagi saya tidak terlalu banyak Sekat-sekat agama Itu Providencia Day Jadi Saya kutip sedikit Dari 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 Bagaimana Nusantara Bahkan Dua-tiga abad Sebelum Belanda datang Saya baru baca tadi Di Bukunya Van Leer Banten Itu Pelabuhan Banten Itu sangat Kosmopolitan Sangat kosmopolitan Seluruh bangsa Ada di situ Dan perdagangan itu Perdagangan yang damai Sungguh-sungguh Damai seluruh bangsa Bayangan tentang Penjajahan itu Belum ada di situ Ratusan tahun baru muncul Bahkan Belanda sendiri Tidak bermaksud Menjajah pada mulanya Tidak mau Dia menjajah sebetulnya Dia hanya Membunuhkuni perdagangan Dari situ Dia menjajah Tapi itu Luar biasa Dan itu Dicatat oleh Para penukil sejarah Baik dari Arab Baupun dari Cina Dicatat dengan baik Saya kutip sedikit Dari apa yang dikatakan oleh Van Leer Di dalam Ini Saya terjemahkan langsung Ke bahasa Indonesia Mudah-mudahan tidak salah Van Leer menulis bukunya Apa Indonesian Trade In the Past Kira-kira begitu judulnya Itu ditulis tahun 1955 Katanya begini Pada kecenderungan-kecenderungan Dewasa ini Di kalangan orang Indonesia Di kalangan Suku-suku bangsa Indonesia Pada perjuangan Politik dan kultural Pada bentuk-bentuk Perjuangan politik dan kultural Dari Kehidupan nasional Modern Indonesia Kita bisa melihat Di mana-mana Usaha Untuk membenuh Upaya untuk membentuk Indonesia Membentuk ideal-ideal Kultural Indonesia Yang Merupakan glorifikasi Dari masa lampau Jadi Bapak menghormati Masa lampau Pastilah merupakan Sumber kekuatan Untuk Masa-masa Yang akan datang Dan semacam Suatu Tali pengikat Yang Akan terus Mengencangkan Persaudaraan Antar Kelompok-kelompok Suku itu Itu ditulis oleh Van Leer Pada tahun 1955 Kita bisa melihat juga Kemarin Dari Bandingkan antara Demonstrasi-demonstrasi jutaan Orang Berpakaian Seakan-akan islami Saya harus berkata begitu Berpakaian seolah-olah islami Karena pakaian kan bisa diatur Bandingkan dengan Upacara dan kebaktian Lilin Yang dua tiga hari Yang lalu berlangsung Mana yang lebih terasa Khidmatnya Mana yang lebih terasa Jujur dan tulusnya Itu bisa dilihat Ini selalu dikatakan Oh itu kan Demonstrasi damai Sungguh-sungguh Damai Terpuji Ya betul Tidak ada Sampat Tidak ada sepotong pun Untuk rokok ada disitu Ya betul Itu bisa dilihat Itu betul Tapi Apa sebetulnya Yang diusung oleh Demonstrasi besar-besaran itu Apa yang diusung sebetulnya Apa yang dikatakan oleh Siapa ini Pengacara yang juga Termasuk bermutu ini Siapa namanya Luhut pengaribuan Ya Sudah nyata Dari kata-katanya Katanya gitu Kan sepanduk-sepanduk itu Kelihatan gitu Sudah kelihatan tujuannya Itu sebetulnya Pressurnya Di situ Apa namanya Sifat Tidak sportifnya Di situ gitu Intinya gitu Maaf kalau ada Yang terasudara Yang tidak sependapat dengan saya Tapi itu Itulah sebetulnya Bukan pada soal Tertibnya Tapi Intentnya Niatnya gitu Apa niatnya gitu Karena Yang nampak itu Bisa ditentukan Niatnya Mari kita Demonstrasi Sebersih mungkin Setertib mungkin Supaya ini Kian menonjol Supaya ini Kian kuat Intent itu Itu kan bisa demikian Ini Ini Satu Satu Apa yang perlu kita Renungkan bersama gitu Kebangsaan Bapak ibu sekalian Saya selalu Katakan Dengan bangsa Punyalah kita Apa yang saya sebut Modus Vivendi Dari Keberagaman kita Punyalah kita Sesuatu dengan apa Kita bisa bergerak Dan hidup bersama Dan menyusun masa depan bersama Modus Vivendi Di dalam keberagaman Di dalam kebinekaan Kebangsaan ini Bapak ibu sekalian Bersimbiosis Dengan demokrasi Tidak ada demokrasi Tanpa kebangsaan Tidak ada kebangsaan Tanpa demokrasi Demokrasi Memperkuat Serat-serat Bangsa Bangsa Memberikan lahan Yang subur Bagi tumbuhnya demokrasi Selalu begitu Ini yang Jadi demokrasi adalah Modus Operandi Dari Kebinekaan Kebinekaan itu Satu hal yang menurut saya Mungkin tidak cukup Diterangi Di dalam Ini kan kalau kita mengatakan Apa Judul yang tadi saya katakan Membaca Indonesia Sebetulnya saya ubah sedikit Menjadi Menjadi Menjelamatkan Indonesia Jadi saya tidak Membaca Indonesia Menyelamatkan Indonesia What's to be done Apa yang harus kita lakukan Apa yang salah Yang skrup-skrup Terpasang dalam diri kita Yang keliru Yang melenceng Apa itu sebetulnya Ya salah satu adalah Pemahaman Suatu hal Sikap mempersetankan Bangsa Secara pandir Pandir Amat pandir Semua anak-anak Anak-anak yang Berdemonstrasi Itu akan jadi Jongos lagi semuanya Nanti Betul Kalau Indonesia Hancur Indonesia reput Hancur Jongos aja Semua nasibnya Masa depan mereka Anak-anak itu Tidak ada yang berharga Tidak ada yang tampil Secara berharga Di situ Ini yang saya Apa Saya Prihatinkan Nah Sila keempat Dari Pancasila Itu sangat-sangat Luar biasa Sebetulnya Saya sudah tulis itu Di dalam tulisan saya terakhir Di Tempo Kemanakah Hikmat Kebijaksanaan Bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Sebetulnya Untuk langsung Tidak harus Bagi kata Kerakyatan Langsung aja Demokrasi Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Langsung aja Begitu Hikmat Kebijaksanaan Itu juga Berjenjang Jenjang Hikmat Kebijaksanaan Juga Berjenjang Demokrasi Itu juga Berjenjang Ada Oleh Giovanni Sartori Mengatakan Demokrasi Itu terbagi dua Di dalam aktualitasnya Dan pemahamannya Satu Demokrasi Deskriptif Yang mungkin Bisa kurang lebih sama Dengan demokrasi Prosedural Satu lagi Demokrasi Preskriptif Itu demokrasi Yang disertai dengan Hikmat Kebijaksanaan Itu tadi Yang mulia Ketika kita Berdemonstrasi Mengarahkan Berjuta-juta Orang ke lapangan Itu demokrasi Yang Deskriptif Itu demokrasi Prosedural Belum yang Inti demokrasi Sesungguhnya Belum demokrasi Yang meluhurkan Demokrasi Yang meluhurkan Itu adalah Yang mengangkat Yang tahu masalah Yang jelas-jelas Tidak menghujat Bangsanya sendiri Tidak menghujat Modal terbesarnya Sendiri Tidak mencampakkan Modal terbesarnya Sendiri Kalau mencampakkan Itu mana pula Hikmat kebijaksanaannya Ini yang harus kita Yang kita harus kita Apa Di sini juga Kita perlu Dengan segala Hormat pada Bung Karno Ketika Beliau Memperjuangkan Supaya lolos Laini Dasar negara ini Dan yang paling Alot Diyakinkan adalah Kelompok Islam Bagaimana Bung Karno Meyakinkan Kelompok Islam Udah Dalam demokrasi Kan ada Perlombaan Serahkanlah Sebanyak-banyak Orang Islam Itu memilih Nanti pasti Akan dekat Seluruh Islam Itu Bung Karno Tulis dalam Lahirnya Pandasila Tujuan 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 Mulia Supaya Falsapan negara Diterima Tetapi Di dalam itu Sebetulnya Bung Karno Tidak membayangkan Akan ada Suatu masa Dimana itu Bisa disalahgunakan Oleh orang lain Oleh Oleh Suatu masa Kelompok Yang lain Yaitu Ketika kita Memakai Jenjang Kolektivitas Bawah Dan Menjampakkan Jenjang Kolektivitas Atas Untuk Kemenangan Dilupakan Bilkada Atau Pilpres itu Adalah Agenda Kebangsaan Bukan agenda Primordial Pilkada Maupun Pilpres Adalah agenda Kebangsaan Periodik Kok dalam agenda Kebangsaan Kebangsaan Dihancuran Dimana Logikanya Dimana Konyolnya Dimana Pandirnya Alangkah Pandirnya Alangkah Konyolnya Ini Yang Tidak Tidak Diperhitungkan Oleh Banyak Dari saudara-saudara Kita Bukti Paling nyata Dari Betapa Berbahayanya Melaksanakan Hanya Demokrasi Deskriptif Demokrasi Procedural Diperlihatkan Sekarang Dalam Gonjang-Ganjing Amerika Sekarang Bagaimana Bisa Orang Seorang Figur Yang Tertangkap Dalam Rekaman Eh Gimana Memperlakukan Bintang-Bintang Film itu Di Desbest Dibuka Oh Dia Senang Bintang-Bintang Film itu Yang perempuan Yang cantik-cantik Oh senang Kalau Diperas Katanya Kalau Diremas Bawahnya Gitu Itu Yang Gitu Dipilih Jadi Presiden Coba Bukan Bukan Banyak Lagi Ucapan-Ucapan Yang Lain Yang Tidak Masuk Akal Bagi Pikiran Sehat Kok Terpilih Jadi Presiden Gitu Karena Yang Diangkat Adalah Populisme Tadi Karena Yang Diusung Adalah Semangat-semangat Yang Picik Yang Sempit Yang Sesungguhnya Menghantam Kebangsaan Amerika Itu Sendiri Sekarang Amerika mempunyai Pekerjaan besar Yang sekarang Mereka Pusing Bagaimana Sekarang Wacana Impeachment Sudah Mulai Ramai Kita Akan Mengulangi Hal Yang Sama Kalau Kita Melakukan Perhelatan Kebangsaan Pilka Namanya Tapi Agenda Yang Kita Pasang Itu Perhelatan Kesukuan Keagamaan Dan Seterusnya Itu Sesuatu Yang Tidak Klop Konyol Pandir Gitu Tentang Bagaimana Kita Beragama Sebetulnya Ini penting Sekali Terutama Karena Kita Mayoritas Muslim Saya Muslim Juga Dan Saya Sangat Sangat Bersyukur Sebagai Muslim Bukan Apa-apa Semua Kita Katolik Protestan Budha Sangat Bersyukur Memeluk Agama Itu Saya Yakin Itu Tetapi Yang Kita Tuntut Sebetulnya Untuk Keselamatan Indonesia Kedepang Untuk Agar Kita Bisa Melewati 2018 2019 Jangan Jangan Indonesia Selesai 2019 Itu Tidak Mustahil Jadi Jangan Bayangkan Dulu Indonesia Sampai 100 Tahun Jangan Jangan 2019 Kita Tidak Lewati Kalau Primordialisme Ini Makin Marak Makin Marak Akan Marak Juga Di Daerah Reaksi Terhadap Itu Harap Dilingat Ketika Tujuh Kata Manda Dimasukkan Kedalam Piagam Jakarta Dimasukkan Kedalam Kumbukan UD Dalam Bancasila Orang-orang Dari Indonesia Timur Mengatakan Silahkan Tapi kami Tidak Ikut Republik Kita Pisah Bung Hatta Dengan Cepat Mengatakan Tidak Perlu Juga Lagi Dimasukkan Itu Sekarang Bung Hatta Mengatakan Patuh Mana Kalian Umat Islam Pada Al-Quran Atau Pada Undang-Undang Al-Quran Sudah Menuntuk Kita Untuk Menjalankan Syariat Kenapa Harus Pake Undang-Undang Segala Apakah Kalau Tidak Ada Undang-Undang Dijalankan Apa Wahyu Allah Lebih Lemah Daripada Ini Jadi Bung Hatta Sudah Mengatakan Demikian Nah Apa Itu Beragama Bagaimana Sikap Beragama Yang Baik Sikap Beragama Yang Baik Adalah Yang Rendah Hati Dan Tercerahkan Apa Fakiatnya Praktisnya Jangan Mengklaim Memonopoli Kebenaran Jangan Mengklaim Memonopoli Kebenaran Begitu Kita Mengklaim Memonopoli Kebenaran Udah Yang lain Tidak Benar Yang lain Segerakan Yang lain Halal Darahnya Ini Ini Sama sekali Salah Juga Salah Dalam Pandangan Islam Kalau Kita Memahami Al-Quran Kalau Kita Baca Al-Quran Sungguh Sungguh Dalam Al-Quran Itu Penghormatan Pada agama-agama Lain Terutama Agama-agama Alkitab Nasrani Yahudi Itu Mutlak Dalam Al-Quran Memang Dikritik Juga Berkali-kali Tapi Tetap Ata Dikatakan Semua Itu Harus Santu Jangan Menghina Mereka Jangan Pakai Kata-kata Kasar Pada Mereka Jadi Penghormatan Itu Dituntut Dalam Al-Quran Kepada Saudara-saudara Kita Di Agama-agama Lain Di Dalam Al-Quran Juga Dikatakan Bahwa Ini Janji Allah Dan Biasanya Kita Yakin Dan Janji Allah Selalu Dilaksanakan Tidak Pernah Tidak Untuk Setiap Umat Di Setiap Jaman Selalu Diutus Seorang Pembawa Berita Kebenaran Tidak Semua Dimasukkan Dalam Al-Quran Karena Al-Quran Tidak Habis-habis Diterangkan Berapa Jilid Al-Quran Tapi Kita Tercakup Di Dalam Al-Quran Harus Kita Pahami Demikian Tidak Semua Saya Ceritakan Kepadamu Al-Quran Berkata Demikian Kalau Saya Baca Aristoteles Etika Nikomacea Pesan Inti Dari Aristoteles Jagalah Kebersihan Jiwamu Jaga Kebersihan Jiwamu Islam Itu Begitu Jaga Kebersihan Jiwamu Itulah Keselamatan Untuk Dunia Akhir Jaga Kebersihan Jiwamu Apa Aristoteles Tidak Islami Mana yang Duluan Belum lagi Kalau kita Ambil Surah Al-Qurah Ayat Sepuluh Al-Qurah Ayat Sepuluh Berbunyi Terjemahannya Katakanlah Dan Kalau dalam Al-Quran Dikatakan Katakan Itu Wartinya Kepada Muhammad Katakanlah Aku Tidak Diutus Untuk Membawa Agama Yang Sepenuh Penuhnya Baru Itu Dalam Al-Quran Aku Tidak Diutus Untuk Membawa Agama Yang Sepenuh Penuh Baru Karena Memang Sebelum Sebelumnya Itu Ibrahim Islam Musa Islam Islam Dalam Pemahaman Islam Dan Al-Quran Menuntut kita Untuk selalu Hormat Pada Mereka Meskipun Ada Kritik Yang Sifatnya Situasional Di Situ Tetapi Pesan Intinya Perlakukan Mereka Semua Secara Berhadap Dengan Sebaiknya Ini yang Harus Juga Satu hal Memonopoli Kebenaran Itu Baru 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 Di Facebook Maafkan Mudah-mudahan Saya Tidak Keliru Tapi Saya Saya Yakin Bahwa Saya Katakan Al-Quran Tidak Memonopoli Kebenaran Tidak Memiliki Sendiri Kebenaran Ada Kebenaran Kebenaran Yang Juga Dimiliki Orang Lain Berdasarkan Turunnya Ayat Dan Seterusnya Bukan Berarti Ini Semulia-mulia Al-Quran Setinggi-tinggi Kita Saya sendiri Meresapkannya Dalam hati Menjungjungnya Di kepala Setiap saat Menciumnya Tetap saja Al-Quran Tidak Identik Dengan Allah Tidak Identik Dengan Allah Al-Quran Bukan Representasi Sepenuh-penuhnya Dari Allah Baca Al-Ikhlas Ayat Dua Ayat Terakhir Al-Ikhlas Dan seterusnya Tidak ada Menyerupainya Tidak ada Lalu Baca juga Ayat Yang mengatakan Pada hari ini Telah Kusempurnakan Agamamu Bagimu Itu Bisa Bisa Ditafsirkan Tapi yang Saya juga Suka Selalu Saya baca Selalu Saya baca Saya sudah memilih Ayat-ayat yang indah Dalam Al-Quran Saya baca Al-Quran Setiap kali Baca Al-Quran Saya baca Dari awal Saya baca Dari akhir Lalu Saya baca Semua doa-doa Yang indah Dalam Al-Quran Jadi Tiga-tiga macam Membaca Sekaligus Dalam Al-Quran Yang sangat terkesan Tiga bagi saya adalah Saya tidak tahu Kang Subhari Atau saudara-saudara Yang bukti Lebih Arif Dalam Memahami Bahasa Arab Saya tidak Yang dimulai dengan Fatiras Samawati Wal-Art Saya tidak tahu Dari ayat mana itu Tapi Arti berikutnya adalah Allah itu Memahami Seluruh visi Memahami Seluruh otak Seluruh ciptaannya Seluruh Dalam apa yang adalah Angan-angan Dalam pikiran Seluruh ciptaannya Dia paham Allah paham Tapi tidak Seorang pun Dari mereka Yang paham Allah He comprehends Saya baca Bahasa Inggrisnya Abdullah Yusuf Ali He comprehends All visions But his vision Is beyond All comprehension Tidak akan terjangkau Allah tidak terjangkau Oleh kita Ini Tadi bahwa Itulah porsi kita Untuk manusia Al-Quran Porsi manusia Itulah kitab Weda Porsi manusia Itulah Injil Porsi manusia Itulah Taurat Tapi semua itu Bukan Representasi Sepenuh-penuhnya Dari Allah Allah beyond That Beyond that Beyond all that Jadi kita Berendah hati Kita tidak bisa Memilih kebenaran Hanya dia yang punya Kebenaran Mutlak Yang tahu Kita tidak Hanya secercah Kita pula Ini yang harus kita Tanamkan Di dalam Apa namanya Pembicaraan-pembicaraan kita Selanjutnya Nah Saya kira Saya berhenti disitu Mudah-mudahan Kita bisa berlanjut lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Porsi manusia Untuk Prof Motar Terima kasih Luar biasa Prof Tadi Pak Otto Bagaimana kita Membangun ekosistem demokrasi Prof Motar Menegaskan Bagaimana demokrasi Harusnya menjadi Modus operandi Kebenaran Kebenaran Pancasila itu bisa dikuatkan Semakin diikat lagi Oleh demokrasi Bagaimana Ada juga Persoalan-persoalan Soal Beragama Dan Bernegara Banyak diulas oleh Prof Motar Dan diselipkan Sebuah pertanyaan Bahwa Dari membaca Indonesia Kita harus Mungkin mulai dari ruangan ini Dan semua Simpul-simpul yang ada di luar sana Mulai berpikir Menyelamatkan Indonesia Betul Saya setuju Prof Motar Bagaimana menyelamatkan Indonesia Jangan-jangan Pertanyaan Litiknya adalah Indonesia selesai di 2019 Pertanyaan Saya pikir Pertanyaan ini Patut kita renungkan Supaya kita Bergerak bersama Untuk menyelamatkan Indonesia Untuk Kang Sobari Saya ambilkan Cuplikan dari Ambilkan dari buku Ekologi Ini halaman 18 Disini katakan Yang sudah saya katakan Di awal Demokrasi Adalah tentang Transformasi Bukan sekedar Transaksi Nah ini Jadi Bagaimana sebenarnya Bahwa demokrasi kita sekarang Lebih Sekedar transaksi Warga negara Lebih dicacah Sebagai Pemilih Sebagai voters Dan Sebagai Pembayar pajak Jadi Ini pernah warga negara Belum dilibatkan Untuk menciptakan Bagian Sebagai pelibatan Dalam ekosistem politik Demokrasi Belum Mentransformasi Masyarakat Saya berikan Saya berikan lagi Satu contoh Dari kreativitas Originalitas Dari Kang Sobari Ini kulit kacang Ya Kang Sobari Menggunakan kulit kacang ini Sebagai Penunjuk dari Poin-poin Bidak-bidak Bidak-bidak catur Dari gagasan Yang akan diberikan Oleh Kang Sobari Monggo Kang Sobari Bagaimana Mentransformasikan kulit kacang Menjadi Menyelamatkan Indonesia Monggo Kata Tetapi juga Tindakan Yang mengikuti Sesudah kata Selesai Tindakan saya Saya wujudkan Bukan sebagai janji Tetapi sebagai Realitas Saya tidak akan Mengganggu Kenyamanan Dan keamanan Para dirin Itulah makna Salam Yang sejati Kata Yang dibaliknya Ada tindakan Dan tindakan itu Penyelamatan Real Salam itu Begitulah Nah Begitulah Ideologi Kehidupan saya Saya Mohon izin Untuk meniru Pak Murtar Memulai Dari Peci Saya Pernah Menulis Ayah Dan Pici Di Tempo Dan Tiba-tiba Belakangan ini Dipindahkan lagi Orang Ke Youtube Dan Dibawa Share Kemana-mana Ayah Saya itu Kalau Nengok Anak-anak Nengok saya Dan adik-adik Itu Ke Jakarta Itu datang Itu pakai Pici Saya itu Agak cemas Waktu Saya mahasiswa Jadi Itu saya cemas Dilihat Kenapa pakai Pici Ini kan Bukan Mau Pengajian Ke Jakarta Saya Saya pernah Menyarankan Untuk Tidak pakai Pici Itu Tidak Dikubris Tapi Waktu Saya Ajak Sembahyang Ke Masjid Blok O Tidak Jauh Dari Sini Mau Menyebut Blok P Juga Boleh Itu Sesudah Sembahyang Jumat Itu Saya Dijawil Yang Untuk Muhammadiyah Tolik Jadi Tadi Itu Bukan Muhammadiyah Anak Lain Masjidnya Lain Dan Tata Kerama Itu Lain Ayah Saya Resah Karena Bukan Di Muhammadiyah Saya Nyaman Karena Saya Mendapat Unsur Lain Selain Muhammadiyah Beda Kepenting Dan Itu Tidak Menghirankan Karena Kehidupan Ayah Saya Kelar Secara Ideologis Kelar Menjelang Titik-titik Akhir Dari Perjuangan Kedunia Saya Baru Tumbuh Jadi Tambahnya Unsur-unsur Membahagia Saya Tambahnya Unsur-unsur Pada Ayah Itu Meresahkan Nah Sekarang Saya Resah Oleh Radikalisme Demi Radikalisme Supaya Sebelum Saya Ngomong Tentang Transformasi Ini Saya Menjanjikan Transformasi Yang Agak Positif Sehingga Dalam Pikiran Saya Begini Sesudah Radikalisme Ganti Radikalisme Bolehlah Saya Mulai Dari Islam Jamaah Islam Jamaah Itu Radikal Dan Pada Tahun 57 Kira-kira Sekitar Dibubarkan Oleh Kejaksaan Agung Atas Durungan Buya Hamka Buya Hamka Memelopor Itu Dan Memberi Masukan Masukan Teknis Maupun Idoluhis Tentang Apa Sebabnya Harus Dibubarkan Islam Jamaah Dibubarkan Lahirlah Menjadi Oh Tidak Namanya Dulu Darul Hadis Darul Hadis Tahun 57 Dibubarkan Berubah Kelamin Menjadi Islam Jamaah Ketika Islam Jamaah Itu Ada Guru Saya Guru SMA Saya Menjadi Salah Satu Tokoh Karena Beliau Tahu Saya Menjadi Bintang Pelajar Dan Hidup Saya Agak Mentereng Lalu Saya Masuk Ui Atas Biasiswa Pemerintah DKI Bangali Dia Tahu Ini Orang Sedang Bahagia Ini Harus Diserang Yang Diserang Itu Orang Yang Bahagia Orang Yang Terpuruk Itu Diberi Pencerahan Keagamaan Saya Diberi Pencerahan Tapi Itu Teror Karena Saya Orang Beragama Diberi Pencerahan Keagamaan Intinya Apakah Kamu Mengahami Kitab Suci Saya Berterus Terang Tidak Hakmu Sampai Saat Ini Masih Jelas Masih Jelas Hakmu Itu Neraka Kamu Boleh Boleh Kamu Menguasai Kitab Kitab Apa Saja Dan Kamu Terampil Argumen Argumen Tapi Itu Hanya Akal Itu Tidak Berhubungan Dengan Wahyu Wajib Kamu Memahami Wahyu Jadi Kalau Tidak Tau Apa-apa Tentang Wahyu Ya Itu Tadi Neraka Terus Jalan Jalan Keselamatannya Ngaji Aku Ngaji Aku Ramu Ahmad Dia Jadi Para Hadirin Kalau Resah Itu Ngaji Dari rumah Saya Di Blok M Sini Masih Tagung Al-Azhar Jalan Kaki Jaman Dulu Nyaman Tidak Ada Orang Itu Dari Blok M Melihat Masih Tagung Itu Ada Jalan Lur Yang Panjang Itu Paling Ada Sepuluh Orang Dari Melawai Ampat Di rumah Kami Melawai Sembilan Yang Jauh Sekali Paling Ada Lima Orang Yang Jaman Dulu Nah Di Masih Tagung Itu Saya Dianget Tidak Ngaji Padahal Pada Usia Anak Anak Itu Celana Pendek Itu Saya Mengikuti Tafsir Almanar Dan Pengikut Tafsir Itu Orang Tua Tua Tapi Saya Itu Masih Neraka Lalu Diajarlah Itu Tapi Saya Terkesan Pada Strategi Membaca Kitab Bismillah 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 Bi Ismi Bi Dengan Ismi Asma Ilahi Ya Allah Arrahman Itu Sudah Jelas Arrahim Sudah Jelas Dalika Inilah Alkitabu Ya Kitab Lah Tidak Roiba Ragu-ragu Fihi Di Dalamnya Alhuda Petunjuk Lil Mutakin Bagi Orang-orang Mutakin Orang-orang Yang Bertakwa, terus menerus dengan cara Seperti ini, udah saat itu Dalam waktu pendek Itu kalau saya betul-betul orang baik Saya meneruskan Berhubung saya bukan orang baik Saya tinggalkanlah itu Saya tidak Tertarik lagi pada itu Dan saya soan kepada Bu Yamka Dan Bu Yamka marahnya Minta ampun Bagaimana kau bisa tersesat Di tempat itu Sebagai mahasiswa baru, eh masih baru Saya masih gundul Mahasiswa ilmu sosial yang biasa dilatih Bu Yamka ini belum dilatih Saya baru masuk Ya pokoknya suruh keluar Saya pergi ke Yai Haji Muhammad Syakhir Itu malaikatnya Muhammadiyah Sebutannya di kalangan Muhammadiyah Terutama itu oleh Profesor Abu Bakar Aceh Itu orang yang dahsyat Malaikatnya Muhammadiyah Syakhir Itu orang yang lembut Saya bilang Pak Yai Apapun Menurut orang Muhammadiyah itu Tidak punya khatis Ini menurut orang-orang Radikal di Islam Jamaah Pak beliau-beliau tidak jawab Masuk dalam Menikau khatis Soheh Bukhari Muslim Menikau di khatis Ada khatis soheh lainnya Menikau di khatis Seluruh khatis di kumplak belak Di depan saya Untuk menunjukkan bahwa mereka itu Omong kosong Beliau tidak Tidak mengatakan omong kosong Beliau buktikan faktual saja Silahkan kau mau Maki-maki dengan omong kosong Mau memaki apa Itu rusanmu Tapi inilah faktanya Ini molekat Lalu Bu Yamka yang bukan molekat Waduh Apa mereka itu profesor Di bidang kampanye Kayak gitu Nah ini radikalisme pertama Yang saya rasakan Di Jakarta Kemudian itu Tahun 80-an itu Weh pro bintang Film tubuh Anjirlah itu Weh banyak yang terpengaruh Tapi mereka itu tidak Tentrem hidupnya Pindah ke Golkar Jadi kekuasaan pula itu Menjadi Lemkari Sesudah itu Entah lagi ganti Kelamin menjadi LDI Lembaga dakwah Islam Kira-kira di Golkar pun Tidak begitu diperhatikan Golkar tidak butuh dakwah keagamaan Yang dibutuhkan Golkar itu Satu dua orang Yang kelihatannya Seperti ulama Yang bisa Yang bisa kampanye Dan kelihatannya itu Menyuarakan agama Ah itu sudah cukup Tidak perlu jauh-jauh Itu sudah cukup Begitu Karena tidak Tidak dipilih yang Apa betulan lah Kira-kira macam gitu Dan saya Mengalami yang kedua itu Darul Arkam Saya riset khusus itu Di daerah Pamulang Dan mereka berumah-rumah di sana Dan pindah ke daerah Depok Dan sebagainya Tapi itu Suatu cerminan komunitas Mengagumkan Saya tergetar itu Karena mereka itu Tidak berkata Kalau tidak penting Jadi komunikasi itu Ya komunikasi Lembut Senyap Dan kalau perlu Orang sudah Duduk Menghadap Kiblat Dan ngaji Atau Itu yang kita kenang itu Saya kagumi itu Tapi oleh canur Dibilang Alah Itu Biasa Orang pesantren Juga begitu Pokoknya itu Intinya itu Tuhan Alangkah mengerikannya Mengerikannya Surgamu yang begitu Suci Aku ini malu Kalau kau tempatmu Yang suci Janganlah Kau tempatkan Aku disitu Tidak cocok Kau dasar sekali Corak keimanan itu Tapi begini juga Alangkah mengerikannya Nerakamu itu Betapa Bekuat Saya tidak akan kuat Jadi jangan Pulalah Ditaruh disitu Itu Bujuk rayunya Orang Seorang Yang konyol Dalam hidupnya Orang yang konyol Itu Kalau saya Sedang agak lupa Tapi gampang Itu tokoh Lelucon itu Dalam Kearifat Abun was Abun was Tokoh Tokoh yang konyol itu Bukan orang Konyol itu Orang yang paling Sejati Dalam keimanan Dasyat gitu Nah Orang ini Mempunyai alternatif Pendidikan Industri Koekonomi Segala rupa Punya alternatif itu Saya kagumlah Itu Jadikan suatu riset Saya sampaikan Ke LIPI Sebagai suatu Presentasi Tidak Tidak terjadi Terakhir Saya didatangi Oleh mereka Menceritakan Bahwa Sheikhul Arkom Itu Ternyata Orang Yang sedang Merintis Jalan Ke Perdana Menteri Sesudah itu Saya Hilang Dari Peredaran mereka Saya ganti HP Matilah Mereka Tidak bisa Nyari saya Saya tidak ingin Seorang Sheikhul Arkom Ash'ari Mohamad Yang Dasyat Ternyata Itu Di ujung Perjalanan Rohaniah Itu Kekuasaan Saya tadi Sudah Dicipuak Oleh Darul Darul Hadis Menjadi Nama-nama Ternyata Kekuasaan Itu Jipuak Yang tidak Patut Saya Ikuti Darul Arkam Pun Begini Rupa Dan Saya Ikut Tarik 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 Ternyata Aliansinya Dengan Kekuasaan Oh Saya Dengan Tertip Wassalam Menghilang Dalam Gelap Dan Tidak Bisa Dicari Lagi Saya Ingin Mencari Sesuatu Rohani Yang Tidak Berujung Pada Kekuasaan Tapi Berujung Pada Pembebasan Diri Masing-masing Manusia Menjadi Manusia Autentik Kalau Orang Tokoh Politik Dia Akan Menjadi Seperti Itu Kalau Dia Tokoh Dunia Akademis Menjadi Seperti Beliau Kalau Tokoh Apa Menjadi Orang Yang Kita Bayangkan Yang Kira-kira Akan Menjadi Jawaban Dalam Apa Yang Namanya Transformasi Pada Diskusi Kita Ini Transformasi Ini Mestinya Berisi Orang-orang Yang Memiliki Sesuatu Yang Moralitasnya Sangat Tinggi Tidak Bisa Orang Hanya Pandai Tidak Bisa Orang Pandai Itu Hanya Akan Terampil Menguasai Urusan Teknis Yang Duniawi Tapi Kalau Orang Yang Pandai Itu Juga Memiliki Moral Guidance Dan Moral Prinsiple Yang Kuat Ketika Menjadi Calon Sesuatu Pimpinan Menjadi Calon Belk Calon Apa Gubernur Nengok Kebelakang Loh Yang Membelah Saya Ini Isinya Ketek Ketek Semua Dia Batal Saya Siap Menerima Hukuman Konsekuensi Akan Dihukum Berapa Saya Tidak Akan Menjadi Lagi Gubernur Karena Di Belakang Saya Ketek Ketek Seharusnya Declare Saya Tidak Mau Oh Ya Manusia Baik Rupanya Tapi Saya Melihat Hakikatnya Tidak Baik Pun Saya Akan Declare Tidak Menjadi Pada Waktu Dia Tidak Menjadi Ini Dia Sudah Menjadi Dalam Artinya Yang Sebenarnya Tapi Ketika Dia Meneruskan Untuk Menjadi Dan Menang Nanti Tanya Dulu Takhtir Alishahbana Takhtir Alishahbana Itu Punya Novel Kalah Dan Menang Dan Dalam Novel Itu Di Opening Chapter Dia Ngomong Dengan Puisi Urusan Kalah Menang Dan Menang Dan Kalah Itu Dalam Lintasan Sejarah Persoalan Biasa Tapi Kalau Ditelusuri Ditelusuri Baik-baik Apa Yang Kelihatannya Kalah Itu Ternyata Menang Ahok Itu Menang Buda Tidak Perlu Menjadi Pertanyaan Sedang Yang Kelihatannya Menang Oh Perhatikan Dia Kan Dibalik Dijerumuskan Supaya Terjerembab Dalam Kecumberan Yang Paling Dalam Dan Akan Kita Perhatikan Ini Dalil Kalah Menang Dalilnya Pak Puresh Shihab Yang Pak Agama Kalau Orang Yang Demikian Menggebu Gebunya Menginginkan Kekuasaan Tuhan Akan Ngasih Tapi Nanti Ketika Mencapai Apa Yang Dicapai Tuhan Tidak Akan Sudi Memberinya Bimbingan Dia Akan Mencari Jalannya Sendiri Itu Artinya Bukan Jalanku Dan Apa Yang Bukan Jalanku Tidak Ada Barokah Mari Nanti Kita Catat Perhatikan Yang Kedua Pak Kuresh Itu Bilang Kalau Orang Baik Lah Kok Dimusuhi Oh Niscaya Di Sekitarnya Itu Isinya Pen Jahat Dalil Yang Kedua Nah Dalil Dalil Ini Memberi Saya Suatu Guidance Untuk Membaca Persoalan Yang Namanya Transformasi Kebudayaan Eh Transformasi Sosial Nah Transformasi Itu Saya Kira Kalau Saya Mau Membacanya Berdasarkan Dalil Dalil Perubahan Sosial Boleh Bisa Pake Dalil Itu Tapi Panjang Dan Buku Kalau Akan Menjadi Seperti Satu Buku Kan Itu Tidak Mungkin Nah Saya Ikuti Aja Pendek Ini Dalil Dalil Ini Pastilah Dalam Transformasi Itu Menyangkut Manusia Lebih Dahulu Manusia Itu Punya Wawasan Punya Sikap Dan Tindakan Boleh Sebenarnya Transformasi Dibaca Melalui Wawasan Dulu Wawasan Manusia Yang Sudah Berubah Ini Wawasannya Seperti Apa Sikapnya Sekarang Menyikapi Dunia Politik Ekonomi Dan Lain-lain Atau Kekuasaan Seperti Apa Dan Tindakannya Seperti Apa Saya Kurang Kesabaran Untuk Membagi Ketiga-tiganya Itu Jadi Saya Antem Kromo Saja Wawasan Sikap Dan Tindakan Itu Menjadi Satu Hal Nanti Wawasan Sikap Dan Tindakan Itu Kalau Orang Sekarang Memandang Makna Kekuasaan Makna Kekuasaan Itu ada Berjenjang-jenjang Dalam Dunia Pemikiran Tapi Sekarang Ini Memahami Kekuasaan Yang Baru Yang Sedang Lahir Itu Dipahami Terutama Oleh Orang-orang Yang Umurnya Di bawah Saya Mestinya Mestinya Tapi Di dalam Politik Orang-orang Yang Usianya Di atas Saya Jauh Sekalipun Juga Terlibat Di dalam Urusan Ini Jadi Gabungan Antara Anak Anak Zaman Sekarang Memandang Kekuasaan Itu Apa Rebut Rebut Perjuangkan Capai Dengan Berbagai Mekanisme Yang Bisa Ditempuh Oleh Mekanisme Politik Yang Amerika Memberi Kita Sesuatu Contoh Ditempuh Langkah-langkah Itu Ketika Kemudian Persoalannya Berhadapan Dengan Yang Kau Tempuh Tidak Cukup Kecuali Kau Juga Aliansi Dengan Ini Aliansi Dengan Cinggot 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 Aliansi Celana Cingkrang Aliansi Laroi Bovi Tidak ada Keraguan Di dalamnya Aliansi Mereka akan Mencelakai Kamu Itu urusan Nanti Sekarang Menang Dulu Ini Sikap Sikap Sekaligus Tindakan Sekaligus Apa Sikap Wawasan Dan Tindakan Tiga Unsur Itu Menjadi Satu Aliansi Lakukan Menang Dulu Soal Lain Itu Lain Jangan Dengerin Orang Saya kan Kenal Sama Orang Yang Menang Itu Saya Suka Kasih Wah Kok terlalu Filsafat Kok terlalu Filsafat Dunia Ini Hidup Para Unsur Filsafat Dan Unsur Ilmu Hikmah Dan Marifat Tiga Unsurnya Tidak Ada Dunia Tapi Dia Bisa Panggal Dia Bisa Buktikan Bahwa Yang penting Rasa Filsafat Filsafatan Menang Menang Dia Menang Nah Sedara-sedara Ketika Dia Menang Itu Siapakah Yang Terlibat Itu Wawasan Sikap Dan Tindakan Para Politusi Gerangan Gerangan Itu Tau Orang Jawa Yang Tau Lah Gerangan Lah Itu Gerangan Itu Gerang Betul Gerang Itu Sudah Tidak Ada Tidak Ada Terjemahannya Yang Cocok Jadi Kecuali Gerangan Itu Pada Tataran Individu Lalu Begitu Diharus Tempoh Itu Cara Memandang Kekuasaan Kekuasaan Itu Sesuatu Yang Mentereng Dibanding Dengan Kekuasaan Surga Wikla Aku Ya Bercaya Surga Tapi Nanti Saja Nanti Sajalah Surga Sekarang Yang Ini Jadi Dibujui Dengan Bisikan Kaum Tarekot Orang Yang Bersufi Sufi Ingat Lah Dunia Hanyalah Suatu Fatah Murgana Dan Dunia Tipu Menipu Ada Yang Lebih Hakiki Oh Tidak Hakiki Dunia Ini Lalu Wawasan Terhadap Kekuasaan Ambisi Kekuasaan Orang Orang Sekarang Punya Kompetensi Teknis Atau Akademis Atau Tidak Orang Maju Pernah Sekolah Apalagi Secara Khusus Belajar Politik Dengan Segenap Renek Renek Atau Tidak Maju Ngertinya Hanya Satu Baik Lagu Lagu Dangdut Atau Apa Maju Rasa Malu Dan Kemampuan Membaca Kapasitas Diri Hampir Tidak Ada Bangsa Kita Di Momen Pendek Sekarang Ini Bangsa Yang Tidak Malu Tidak Bisa Mawas Diri Tidak Bisa Mengambil Suatu Keputusan Berdasarkan Basis Basis Pemikiran Di Luar Dirinya Seluruh Landasan Pemikiran Itu Berada Di Luar Dirinya Untuk Jadi Gubernur Kau Tidak Cocok Kau Tidak Akan Ngerti Birokrasi Kau Tidak Akan Bisa Bertengkar Dengan Politisi Politisi Yang Namanya Orang DPRD Dan Sebagainya Tidak Jalan 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 Itu Sudah Sudara Kalau Dipakai Dalil Tapi Mengapa Saya Harus Berdalil Itu Tidak Saya Rencanakan Detik Inilah Saya Harus Berdalil Itu Sudah Menjadi Sumum Buk Mum Yum Fahum Layar Jiyum Dia Itu Sudah Menjadi Orang Yang Buta Tulip Bisu Dan Tidak Punya Lagi Kemampuan Menimbang Dan Mengerem Ambisi Ambisi Kekuasa Nya Satu Sisi Kalau Itu Mau Dibaca Sisi Lain Intelektual Wakil Suatu Organisasi Yang Sangat Mentereng Prestisius Secara Politik Maupun Secara Moral Membawa Suara Semacam Itu Karena Pernah Menjabat Itu Ingat Dari Rumah Dinas Dijemput Oleh Dua Tokoh Pake Mobil Yang Begitu Mentereng Masuk Restoran Besar Itu Tidak Perlu Mikirkan Rusing Membayarnya Berapa Sudah Ada Yang Membayar Pulang Itu Kalau Mau Kecuk Ya Naik Pesawat Dengan Nomor Kelas Satu Duit Itu Ada Dalam Amplop Yang Tebal Ini Kekuasaan Tapi Saya Tidak Berkuasa Menggila Dia Melu Rumbungan Kekuatan Kekuatan Yang Seperti Gila Gila Udah Tidak Ada Hanya Kekuasaan Dan Kekuasaan Yang Begitu Menarik Dalam Hidup Panah Tanpa Kekuasaan Apalah Artinya Menjadi Profesor Di Gajah Mada Profesor Apa Enggak Ada Itu Lo Tidak Kan Di Gajah Mada Dia Tidak Ditegor Tidak Ada Yang Apa Kalau Orang Kita Banyak Yang Neger Paling Enggak Dia Udah Enggak Relevan Lagi Malah Gini Siapa 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 Amin Dia Enggak Relevan Begitu Masuk Jakarta Lagi Memprovokasi Banyak Hal Saya Mengumumkakan Ini Karena Saya Mohamadiyah Sama Mohamadiyah Saya Ada Dalam Memegang Memegang Dayung Yang Sama Di Biduk Yang Sama Tetapi Dia Mau Kesana Dan Saya Mau Ke Arah Mohamadiyah Mohamadiyah Itu Intinya Mau Menjaga Menghidup Iman Dan Kemanusiaan Itulah Makna Islam Iman Dan Islam Jagain Jagain Dia Kekuasaan Tidak Ada Kekuasaan MPR Jadi Menjadi Kayak Gitu Transformasi Menjadi Mengerikan Sekali Karena Ini Berjalan Ke Arah Seberang Yang Kita Bayangkan Transformasinya Mari Kita Bandingkan Dengan Seorang Yang Suka Pakai Peci Lainnya Bung Karno Bung Karno Itu Pernah Marah Marah Dan Beliau Kalau hidup Sekarang Ini Akan Lebih Marah Bicara Islam Suntoloyo Itu Islam Suntoloyo Hanya Menyembah Dalil Dalil Dan Urusan Urusan Yang namanya Fekih Jangan Kira Aku ini Anti Fekih Aku juga Orang Islam Tidak Anti Fekih Tapi Jangan Berkelebihan Menyembah Fekih Karena Di balik Fekih Yang namanya Aturan Aturan Itu Ada Sesuatu Rohani Keislaman Kalau Rohani Itu Oleh Bung Karno Tidak Diterjemahkan Rohani Melainkan Api Ini Api Perjuangan Api Revolusi Islam Itu Apa Kok Hanya Asap Mana Apinya Api Yang Dibutuhkan Bukan Asap Bukan Debu Api Api Revolusi Sekarang Ini Indonesia Berhadapan Dengan Kebutuhan Revolusi Lebih Tinggi Daripada Di Jaman Bung Karno Ini Islam Apa Ini Islam Fekih Fekih Katoi 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 Kedawan Ini Tidak Cingkrang Ini Ini Bukan Islam Ini Kafir Apa Apa Yang Dibawah Lutut Haram Haram Seluruh Benda Yang Berada Dibawah Lutut Mata Kaki Dibawah Mata Kaki Haram Celan Aku Bikin Dibawah Tanah Bukan Dibawah Kaki Lagi Dibawah Tanah Angel Haram Dan Tuhan Itu Punya Dalil Barang Siapa Mengharamkan Barang Yang Tidak Haram Itu Saipon Dalilnya Ada Jangan Main-main Jadi Kekuatan Ini Apa Sudara Sudara Bung Karno Hanya Mampu Melihat Dirinya Sendiri Secara Cermat Dan Beliau Tidak Malu Dipresiden Kan Didukung Tidak Malu Bukan Kemauan Presiden Sendiri Tapi Mari Kita Cek Sekarang Tidak Tidak Mesti Maju 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 Pak Saya Kasih Dukung Kasih Dukung Wah Gerakan Organisasi Organisasi Keagamaan Di PII Tuhan Luar Biasa Maju Pakai Itu Untuk Untuk Transformasi PII Itu Dikumpulkan Orang Yang Menjadi Anggota PII Di Masa Lalu Itu Harus Dikenang Sekarang Di Kalangan Akabri Orang Mengenang PII Sebagai Apa Sembunyi Sembunyi Tidak Ada Tapi Dikumpulkan PII Datang lagi PII 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 Tentara Muda Akabri Yang PII Simpan Di Sana Ini Kekuatan Yang Bakal Nanti Mengganjal Kerja Hinduse Siap Siap Tentara Islam Siap Benar Disiapkan gitu Orang itu memata-matai pengajian kami Sebenarnya aslinya mata-mata Tapi begitu pengajian kami Lebih nasionalis dari yang dibayangkan Wah beginilah Ternyata Majelis Rebuan ini begini Saya ini waktu akabri Itu dihimpun Mana yang pei, mana yang bukan Politik identitas itu Menjadi sedemikian keras Pada hari ini identitas seperti itu Dienginir Menjadi sangat instrumen Untuk kepentingan politik Yang pei, mari himpun sana makan-makan Dan mari kita selesai Baku Baku tolong Baku dukung dan sebagainya Kekuatan-kekuatan ini menjadi Seperti ini, tapi mari kita Lihat di kalangan para Pemimpin bangsa Apakah di PRD, di PR Lalu MPR atau Di birokrasi-birokrasi Di sipil maupun militer, di kepolisian Maupun di pulih biasa Mari kita bandingkan Apakah pemimpin kita itu Selain orang-orang yang tidak Mampu Memandang dirinya Menakar dirinya Dan tidak punya malu lagi Apakah mereka juga seperti Generasinya Bung Karno Yang punya Watak militan Siapa? Sekarang ini yang berbicara tentang Militansi Misalnya begini Eh, sebetulnya ya HMI itu kau Janganlah Mental tempe Tidak boleh HMI begitu Wah, gimana Pak? Kau merasa menderita Harus lebih menderita lagi Belum apa-apa Ini belum apa-apa Udah masuk partai HMI itu biasanya Belokan Punya bank Bang Gafur Bang Bang Akbar Bang Gafur Wah, itu mereka itu Alirannya Saya ini HMI itu Lent Tapi tidak masuk Situ Jauh Beda Kemudian Ini militansi Mengenali ideologi Apakah tindakan Para pemimpin kita Ini ideologis? Wah, ini penting Untuk membaca Makna perubahan Transformasi Dalam Masa-masa sekarang ini Ini transformasi Tidak Banyak yang berubah Tetapi Tidak ada yang Atas nama ideologi 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 apa? Masalahkan Apa saja Tetapi ideologi Yang bukan Wajah kelopok Dan bukan Orientasi primordial Harus nasional Sifatnya Apakah itu Demi pansasila? Apakah itu Demi Bangsa dan negara? Banyak saudara-saudara Saya ini bekerja Tidak di bagian-bagian Yang mentereng Dan di bagian kumuh Dan urusannya Itu cuma merokok Itu dijadikan Berita Ditanya Mengapa sudah beri merokok? Merokok bagi saya Pilihan politik Satu-satunya Saya ingin Menunjukkan Bahwa ini Orientasi saya itu Bukan merokok Untuk membagusi Sekedar Bila petani Ini ada Pilihan politik Politik apa? Merokok adalah Simbol Sekaligus ideologi Perlawanan Melawan Dunia kapitalistik Dunia luar Yang ingin Mencaplok Indonesia Apa saya Tidak punya Ideologi pembebasan Apa Saya tidak punya Orientasi ideologi Yang gede Tanya sekarang ini Pada MPR DPRU Buyo neci sih Dan Janganlah saya Agak jijik itu Karena mereka itu Suka pakai jaket Niru-niru saya Kita Kita berdua ini Senang jaket Saya di TV Mula-mula pakai jaket Orang ini pakai jas Saya jaket Ini lawyer pakai jaket DPR pakai jaket Suntuh loyo Bahwa itu Wajah kesederhanaan It is good Tetapi apakah itu Representasi dari Kenyataan sebenarnya Dari hidup dia Kebalikan Kurang ngajar Transformasi Dalam sikap Sikap itu seolah-olah Seperti itu Tapi atas nama apa Oh kemakmuran diriku dulu Ke keluarga ku dulu Menganggap ini dulu Nothing to do With Something That called Nationalism Gak ada Bila Tidak ada Bung Karno bilang apa Bung Karno selalu berteriak Penggabungan Apa Nasakom Itu Tidak penggabungan Konyol Sejarawan Bernadam Dari Jerman itu Pak Coba Lu pikirannya Bingung Tiga unsur Iduluhi Yang bertentangan Satu sama lain Kok Bung Karno itu Bisa sekonyol itu Menjadikannya satu Oh Anda melihat Persoalan Dan fenomena ini Dari sudut Akademik Jauh Dari sentuhan Realitas Bung Karno berada Dalam Detak nafasnya Kaum nasionalis Kaum komunis Dan kaum agama Detak nafasnya Nasionalis Ngomong Kejayaan Indonesia Kaum komunis Berpikir tentang Kejayaan Indonesia Komagamawan Berteriak hal yang sama Jadi apa Bedanya diantara mereka Saya jadikan ini Sebagai suatu Kewaktar revolusinya Bung Karno punya Jadi intelektual Belu itu intelektual Tulus Sungguh-sungguhan Dan mari kita Tampilkan Satu potret Gus Dur Mengantar Ayahnya Mengantri Duit ke Pak Kasimo Orang Katolik Tanya itu Tadi apa Itu duit Duit Bapak ngasih duit Pak Kasimo Pak Kasimo Mau bikin rumah Untuk Pak Prawoto Ketua Masumi Yang belum punya rumah Padahal Pak Prawoto Ini mau bikin Negara Islam Katolik Takut sekali Sama negara Islam NU Aja Tidak setuju Tapi Orang takut Ini Tidak seperti Ini Zaman Mereka memang Juga tidak Menakut-nakuti Saya ingin memulia negara Islam Ini dengan suatu Dulugi Sinsir Sinsir mereka Sinsir mereka Satu sama lain Itu Saya mau begini Ketulusan saya Ini Dia gini Ya sudah Kau jalan dengan Nanumu Tapi nanti bagaimana Nanti Rumahmu itu harus ada Dulu Dibikinkan rumah Sudara-sudara Apa yang penting Saya tidak Ingin menggaris bawah Ini watak murah hati Murah hati itu Tidak penting Penting gak penting Tapi ini loh Murah hati Yang dibangun Di atas Sesuatu yang namanya Nasionalisme Demi tegaknya bangsa Siapa yang berteriak Tentang bangsa Ini sekarang ini Siapa ini Hancurkan presiden Hancurkan presiden Tidak cukup pandai Oh tidak cukup pandai Tapi dia memiliki Sesuatu yang Di matamu tidak ada Apa itu Ketulusan Kejujuran Bersih Dia bukan Bagian dari orang-orang yang itu Ini Suatu Moral Capital Ini suatu Cultural Capital Ini Social Capital Sekaligus Harus diberi makna Ekonomi Capital Gede Sebagai Capital ini Gede ini orang ini Tidak main-main Ketika berani Frontal Dalam urusan Freeport Siapa Presiden yang berani Gue sejuruh aja Tidak berani Karena banyak perhitungannya Yang usah itu Ini Tidak ada perhitungan Tabrak Tabrak Wakilnya Kebakaran Jenggot Jenggotnya tinggal tipis Ini Ini Kami Ini P1 Kata Hayril Bung Karno Mari kita Bikin Janji Kapal-kapalku Bertolak Dan Berlabuh Dan sebagainya Satu Urat Satu Syaraf Gak Gimana Sekarang Presiden Dan Wakil Presiden Tidak Satu Urat Tidak Satu Syaraf Presiden Mau berjalan Kesana Memakmurkan Rakyat Wakilnya Asut Tidak Sampai 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 Selatan Sampai Pulang Jadi Bagaimana Itu Pak Saya Tidak Peduli Ini Saya Dibikin Tidak Berfungsi Saya Zaman SP Masih Enak Selonong Sana Selonong Sini Dan Ada Media Kasih Penama Itu Ini The Real Presiden Dulu Saya Dulu The Real Presiden Saya Geli-geli Senang Itu Disebut Real Presiden Apa Saya Yang Jadi Presiden Saja Sudah Tunggu Jaman Ini Jokowi Tau Apa Masuk Masuk Haliansi Sembelih Tengah Jalan Nanti Dalam Kegelapan Tapi Jokowi Itu Waspada Karena Dia Sudah Ditatar Dalam Kebudayaannya Iling Lan Waspada Itu Luar biasa Sudara-sudara Nah Ini Bagian Dari The So-called Transformation Wow Europical Ini Transformasi Ini Membuat Kita Dan Para Penulis Barat Orang-orang Yang Punya Jarak Kultur Andai Kata Mereka Riset Udah Saya Suka Transformasi Satu Di Bidang Ini Di Kaum Elit Oh Ini Begini Oh Banyak Transformasi Tapi Transformasi Apa Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Gerak Pindah Dan Laku Menyelamatkan Bangsa Membesarkan Bangsa Tidak Ada Ini Semuanya Agenda Agenda Yang disebut Short term Project And 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 Only For You 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 Self For Me Myself When You Are Different Aleman Bukan Bagian Dari Itu Nah Urusan Urusan Seperti Itu Membuat Transformasi Itu Kelihatan Kelihatan Sesuatu Yang Sangat Besar Tapi Tidak Punya Wah Mengerikan Mengenai Idulugi Yang Wata Idulugi Kita Telah Menguntrakkan Idulugi Itu Demi Sesuatu Para Bupati Sekarang Ini Orang Tidak Takut Dengan Menteri Sekarang Ini Orang Beranilah Mari Kita Tanya Pak Mutar Di Jaman Orde Baru Orang Berani Berapa Jumlahnya Jaman Orde Baru Di Kalangan Mungkin Media Media Boleh Wartawan Media Boleh Orang Luar Yang Menjadi Esais Atau Kolumnis Tidak Banyak Orang Yang Berani Berani Itu Di Jaman Itu Tidak Banyak Tapi Pak Mutar Ini Orangnya Beraninya Itu Frontal Sangat Makasar Kekuatan Jujur Tegas Apa Adanya Saya Tabrak Saya Agak Berani Tetapi Menggok Menggok Melibir Melibir Itulah Kultur Mengajarkannya Kultur Mengajarkannya Begitu Muhtar Lubis Luar biasa Batak Dasat Hantam Harto Leprek Ambro Rusya Nanwar Peduman Berani Dis Leprek Mutiar Ya Keputama Saya Itu Mesti Bijaksana Sehingga Takut Dan Wisdom Itu Tidak Bisa Dibedakan Tapi Nyata Ketika Rusya Nanwar Pada Beratangan Rupanya Seni Takut Itu Ada Gunanya Pak Yak Bila Ya You Boleh Kasih Nama Saya Penakut Apalah Itu Untuk Saya Tidak Penting Yang Penting Saya Masih Punya Alat Perjuangan Anda Yang Berani Tidak Punya Alat Lagi Mau Apa Apa Mau Jadi Penulis Dikompas Nah Itulah Ini Cara Membaca Persoalan Sehingga Hati-hati Atau Bagaimana Itu Soal Seni Pak Muhtar Yang Sangat Berani Ini Pernah Dipanggil Seorang Jenderal Saya Ini Jenderal Tari Makassar Kok Kira Kau Ajing Makassar Aku Makassar Ya Betul Iya Dipanggil Dalam Suatu Pertemuan Karena Belum Menulis Apa Itu Jenderal Itu Rumah Dari Sanalah Cibukur Sana Pak Muhtar Menjelaskan Wah Kalau Gitu Ya Sudah Berarti Kita Ini Sama-sama Pancasila Yang Tidak Yang Bila Tidak Siapa Bihain Pak Muhtar Pancasila Itu Baru Diketahui Belakangan Sesudah Dicurigai Gitu Ini Tidak Perlu Ya Paradirin Jangan Pernah Curiga Padahal Yang Tidak Perlu Dicurigai Kan Banyak Hal Yang Sudah Jelas Dari Awal Dari Sikap Dari Tindakan Dari Cara Hidupnya Itu Sudah Jelas Banyak Hal Yang Jelas Ya Kalau Para Politisi Memang Curiga Itu Begini Ini Ungkapannya Orang NO Pak 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 Pada Pak 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 Nah Apa yang Penting Disampaikan Di Bukan Kegu Guionnya dibalik ke Guion itu untuk orang NO ada wisdom Pak Ut, Pak Yusuf Asir Pak Ut ya itu Pak Manya Gus Dur dan Pak Manya Pak Aman, Gus Aman nah Pak Aman bukan Masin, Pak Aman itu Pak Manya Gus Dur juga yang seumur ini jangan disalahkan saya ini saya benar nah tokoh-tokoh kita ini ada enggak yang agak berani dan apa adanya dan punya dignity dignity mereka itu dibikin aku apal itu kalau tokoh-tokoh itu mengomong itu pasti dirapikan apanya pakai salam, pakai supaya kelihatan NO itu juga dibikin-bikin ah sudah, sudah, sudah ini tidak dibikin-bikin Bung Karno itu tidak dibikin-bikin pakai-pakanya sudah rapi dari sononya tapi eh sederu-sederah ini gimana ini Mas Yumi itu gimana itu kalau kan-rabal kentu NO ke NO anunya itu cara siapa menyapa itu tidak dibuat-buat tidak ada sopan santun yang hanya basa-basi sopan santun itu murni nah sekarang politisi-politisi yang punya idulut watak idulut yang punya yang namanya watak dignified akhirnya enggak ada loh itu supaya dignified betul tokohnya itu mesti yang hadir itu banyak pengikutnya sehingga nanti dia yang akan menepui supaya kelihatan rame watak dignified itu tidak ada dignified itu tidak dibuat hanya dalam penampilan tapi dalam sikap menghadapi bangsa lain eh gila banget ya menghadapi bangsa lain yang mundur-mundur tokoh-tokoh kita itu karena takut bahasa Inggris takut segala rupa itu yang sudah terampil bahasa Inggris tapi tidak punya kosa kata tidak punya idiom politik yang tajam untuk berdialus secara mandiri tidak ada Inggrisnya bagus tapi apa yang mau diinggriskan sesudah ini kata apa yang mau disampit tidak ada ya Inggrisnya baik yang lainnya itu banyak yang mau dibicarakan tapi bagaimana membicarakan judek itu kalau Bung Karno itu mau ngomong Perancis mau ngomong Inggris bahasa Inggrisnya nggak mentereng tetapi jalan jalan logikanya tidak mendalam tapi menukik ke persoalan-persoalan Bung Karno tidak mendalam dan tidak di backup ini-ini satu kutipan selesai kutipan dan ini jadi kalau Pak Muhtar masih memperkuat kutipan ini dengan kutipan yang lain yang lain karena ini memang memerlukan backup kebenaran yang lebih akademik bohong karena tidak memang dia pidato untuk kepentingan politik jangan disalahkan ini orang suka nyalah-nyalain Rocky Gerung itu ini nyalah-nyalain orang NO dia membaca persoalan sebagaimana cara orang akademisi membaca nah persoalan Pancasila ini sekarang ini dibaca orang diterapan dalam konteks politik dan praktis Rocky marah-marah Pancasila tidak begitu semaunya politisi tau akademisi lain dunianya saya suruh membalas itu percuma apa membalas tidak ada gunanya saya dibalas naik kucing dikucingkan begini saja jangan dimacankan gitu saja nah para dirin ini saya ini menekankan apakah saya sudah menyampaikan esensi dari perubahan transformasi omong kosong ini transformasi hirup tapi sebenarnya omong kosong tidak ada yang fundamental yang ada yang fundamental itu kalau kedapatan seorang yang memiliki dignity orang islam menyebutnya marwah tapi saya marwah itu sahabat saya jadi gak enak mau pakai marwah gitu nanti dikira saya senang dengan marwah hancilah kalau itu kita harus punya marwah lho it's me sudah punya marwah dari dulu NO yang ada punya marwah jadi saya bilang dignity satu tokoh yang punya dignity satu tokoh yang punya orientasi ideologis yang kuat nasionalisme yang kuat sekarang ini tidak ada nah para dirin mari kita heran ronggo warsito itu hidup di abad 18 ya dekat-dekat abad 19 tapi beliau berorientasi kepada jangka jayabaya berdasarkan jangka jayabaya beliau menulis suatu tetembangan yang dahsyat sekali tetembangannya itu dandang gula semut tireng semut hitam ngendok juruning geni bertelur di api ono merak memitran lan boyo ada merak bersabat dengan buaya saya mau berhenti di dua itu nanti disambung semut hitam bertelur di api hitam itu simbolisasi dari apa di Minang dulu ada gulungan putih para rabi rabi islam para the ritani dari mekah yang membawa puritan si islam mereka menyebut gulungan putih pakaiannya putih orang adat itu orang-orang namanya parewa pamaleh pemalas pemalas yang tidak peduli agama nyeret ngerokok ngerokok itu yang dilawan oleh kalangan adat itu real yang gulungan hitam gulungan hitam yang gulungan putih yang putih tapi sekarang ini lain gulungan pakaiannya putih tapi hatinya hitam itu semut semut irang yang bertelur di api membawa suasana panas mencemaskan orang panas bakar api cintaku itu orang lain yang bicara aku bakar dan aku hilang dalam cintamu sejenis rumi yang bisa berbicara begitu orang itu ngomongnya kayak gitu ono boyo ono merak memitran merenggoyo keindahan itu bisa dibeli orang-orang budayawan itu kalau perlu dibelokkan atau kalau perlu rasa dijak rembukan orang apa-apa kita butuh politisi keindahan dibeli dimanipulasi raja dari segala raja adalah duit lantas situasi itu membuat transformasi ini ragu-ragu keong sak kenong mata nih keong itu begicot itu matanya sak kenong sak kenong itu gede banget keong yang lemah yang tidak berdaya itu hanya melotot tidak bisa berbuat apa-apa melihat suatu situasi orang kok demo desember november nanti mei wakinda nomor buntut aja wakindanya rapi diberi nama sebuah aksidan penuh cinta kasih cinta membawa pedang cinta yang telit keris ini kan orang saya tidak percaya kepada kata-kata karena yang lebih menjelaskan realitas adalah jiwamu adalah tindakanmu adalah apa yang kau sembunyikan entah keris entah rencong entah apa entah badik bahwa itu berteriak tentang kedamaian damai dalam pengetahuan apa nanti kata rencong keris dan lain-lain tidak dibawa itu pun kita tidak terlalu percaya lalu kodok nawu segoro kodok nawu segoro leh banteng sewu jadi kata itu mengeringkan samudera dan menemukan seribu banteng bagaimana itu tidak ada hubungan dengan Mbak Mega itu tidak ada hubungan dengan PDI nasionalis tidak ada banteng sewu itu kegambaran seribu banteng sewu banteng itu seekor aja membuat runyam keadaan mendapat banteng sewu tapi kodok itu apa oh hirup wikok itu dunia ini seperti mau kiamat tapi sebenarnya itu cuma main-mainan orang kecil-kecil terus apa itu percil-percil kangan joko percil yang menjaga itu percil itu kecil-kecil menjaga banteng tergilis lah nah itu simbol bahwa nothing happen dalam transformasi nothing had happened has happened and will be happening nothing nah yang terakhir itu tikus-tikus kekidungan kucing gering kang jagani ya silahkan banget itu tikus nyanyu-nyanyu gembira ria koruptor-koruptor gembira ria kucing gering ya para-aparat aparat hukum itu ya kuru-kuru kucing aja gering ya sekarang ini saya perhatikan di Jakarta ini kucing dan tikus itu tidak bermusuhan beda di kampung di Jakarta ini tikus terlalu gemuk tikus terlalu banyak dan kucing terlalu makmur jadi mereka itu wah itu ko apa ko ko eksistri ko eksistis ko eksistensi damai di wilayah Jakarta antara tikus dan itu tikus yang jagani apa kucing gering yang jagani dan koruptor-koruptor kan jelas sekali mari kita coba perhatikan bagaimana Jayabaya merancang transformasi yang nothing happen zero transformation itu bagaimana bisa dan bagaimana bisa kok ya pujangga ronggo warsito itu kok ya tahu-taunya cara merumuskannya jadi para dirin ya saya kira kalau kita berbicara tentang kebudayaan salah satu di antara yang paling mendasar itu menghidupkan dimensi kepujanggaan dalam diri kita dimensi kepujanggaan itu bisa lahir dalam puisi bisa lahir dalam esek dalam novel dalam drama dalam film dalam buku-buku akademik itu visi kepujanggaan pujangga sudah mati dan kita matikan mati boleh itu panggilan alam tapi kita tidak boleh membiarkan mereka mati karena mati satu tumbuh seribu seribu tumbuh dua puluh ribu dan seterusnya assalamualaikum warahmatullahi terima kasih semuanya luar biasa menikmati agak endalang kalau boleh jadi kita cukup menikmati kalau kita santai tapi karena waktu sudah setengah enam jadi kita akan tidak lama lagi jadi saya sebelum jam enam supaya selesai seandainya saya boleh memutar mundur waktu saya putar luar biasa oke saya akan buka sesi pertanyaan singkat saja dari tiga orang untuk memenajamkan diskusi kita kita cuma punya waktu kurang dari setengah jam supaya nanti tepat pukul enam atau berapa menit sebelum pukul enam saya harus tutup diskusi kita sebelum maghrib saya akan bacakan dari netizen yang dikumpulkan dari teman-teman karena diskusi kita ini live streaming di channel para sindiket di youtube ada teman-teman yang mengajukan pertanyaan dari netizen yang pertama dari Bayu Santo jagalah kebersihan jiwamu terima makasih makasih pak sangat mengadu-adu perasaan pengen menangis jadinya wah ini siapa yang ngomong ini luar biasa jadi Bayu Santo ini generasi muda ini berperan jadi emang perasaannya kedua dari Iwan Baskoro Iwan Baskara 02 amin pak dengan mulai sadar ekologi semoga semoga nantinya gak eh kau lagi eh kau lagi atau karena oke lagi maka OC lagi nah lantai koe lagi koe lagi yang ketiga dari Suri Suri Bojuni Bambang Suri Bojuni Bambang ini laki-laki atau perempuan gak jelas nih Suri Bojuni Bambang perempuan ya Pak Bojo saya bingung kok pada membahas ekologi dia nanya dua hal pertama peta predatornya dan peta predatornya seperti apa dan mau diapain peta predator jadi kan sudah banyak ngomong Pak Motar juga kedua dalam rantai makanan Bojo saya bisa makan Bojo saya bisa makan siapa nah ini agak pertanyaan agak satir tapi dalam konteks ekosistem bagaimana proses predator dan rantai makanan ya kan tadi politik sebagai ekologi ekosistem peta predatornya seperti apa predator-predator politik maksudnya mungkin dan rantai dalam konsep rantai makanan siapa makan siapa kan seperti itu dalam rantai makanan analogi biologinya apa ekologi yang ketempat dari pusaka sejuta umat manusia wah luar biasa namanya head pusaka sejuta umat manusia Pak Pak Sobari oh Kang Sobari wah bisa-bisa situasinya ngeri seperti uculnya betorokolo yang hobi makan uang rakus sajen dan gak kenyang kenyang mbok tulung diruat suun wah ini ngalah ngasih PR Kang Sobari untuk meruat ini oke itu pertanyaan dari netizen ada empat munggu dari floor saya buka tiga penanya oke ada tiga oke empat silahkan itu maksud para para calon pemilik-pemilik itu itu sampai ke tingkat-tingkat orang yang berpendidikan tinggi dan anehnya mereka gampang sekali memasukkan ide-ide pemikiran yang sesat ini fenomena apa kami mohon apa penjelasan dari para panelis disini kok bisa terjadi seperti padahal mereka adalah insan-insan yang berpendidikan tinggi dari universitas terlama lagi saya kira cukup itu dulu terima kasih John John ya dari umum macam tadi yang disinyalirkan Sobari bahwa tidak ada transformasi lalu apakah itu mengarah ke deformasi karena masyarakat tersegregasi lalu mungkin jadi disorientasi lalu mungkin dekadensi karena tidak paham dengan memori kolektif bangsa ini memori kolektif yang sudah tertanam sejak sumpah pemuda terus Budi Utomo Sumpah Pemuda lalu 45 apakah memori kolektif itu hilang dengan seperti pukulan dari pilkar DKI itu satu yang kedua soal demokrasi demokrasi itu kan dia hidup dalam suatu struktur sosial ya Pak dalam tatanan sosial tatanan ideologi politik hukum ekonomi lalu budaya lalu bagaimana demokrasi itu bisa berkembang dengan baik kalau struktur yang mendukung struktur di mana demokrasi hidup terkontaminasi misalnya kalau hukum itu tidak tegak misalnya kalau ekonomi itu dikuasai oleh pemain-pemain kakak yang bisa mempengaruhi politik misalnya kalau kebudayaan nasional itu tidak jelas karena banyak terkontaminasi oleh budaya dari jauh yang menyebabkan radikalisme dan sebagainya jadi bagaimana karena menurut saya setiap negara itu punya ciri khas dalam demokrasinya dan ciri khas demokrasi Indonesia seperti yang Pak Mohtar tadi katakan adalah pertama ada hikmat hikmat dan musyawarah dalam hikmat itu yang dicari adalah argumen-argumen yang yang kebenaran tingkat tinggi yang begitu mengandung kebajikan sehingga disitu tidak ada yang namanya mayoritas atau minoritas yang ada adalah bagaimana kebajikan yang disampaikan itu yang human itu sehingga semua orang akan setuju itu satu lalu musyawarah musyawarah itu kan berarti tidak ada yang namanya pressure iya kan tidak ada mobokrasi segala macam gitu jadi apakah memang demokrasi Indonesia itu betul-betul betul-betul dilaksanakan sesuai dengan roh Indonesia itu atau atau menjadi rancur juga karena pengaruh demokrasi dari negara lain yang mungkin tidak 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 begitu mirip dengan Indonesia terima kasih dari IDW Indonesia Demokrasi Watch mau pahas siapa apa Pak Hanadi Hanadi iya tadi saya dari awal waktu pemaparan Pak Profesor Moktar dikatakan begitu Habibi naik beliau ramalkan pisau akan panjang dan siapkan napas yang panjang maksudnya apa kenapa Bapak sampaikan gitu mungkin bisa sedikit dielaborate Pak terima kasih yang kita ketahui seharusnya di jalan yang positif artinya kita tidak menghujat atau kita tidak menciptakan suatu kebencian untuk suatu bangsa atau suatu agama tertentu jadi saya lebih prefer apakah bisa kita lakukan demokrasi berpancasila mungkin mungkin itu yang kita bisa coba cari solusinya ya ya terima kasih mana kalau demokrasi itu berlangsung damai itu ternyata tanpa agama dan tanpa bedil dan bayonet karena agama ketika masuk ke wilayah demokrasi pasti akan terjadi penindasan terhadap agama yang lain demikian juga ketika militer juga ikut campur tangan soal demokrasi pasti membawa senjata dan bedil itu juga akan mengancam keselamatan jiwa para demokratosnya lantas apa solusinya apakah ini juga nanti saya belum baca bukunya bagian dari ekologi demokrasi yang akan datang sumber tadi saya buat sebuah kurva ini perjalanan 109 tahun ini memang 60 tahun pertama itu ada kenaikan itu ada kebangkitan nasional tetapi 50 tahun kemudian itu turun makanya saya setuju dengan Prof. Mokhtar penyelamatan Indonesia ini memang sangat penting tetapi problemnya adalah bagaimana kita menyelamatkan itu terima kasih dari yang terakhir ya Pak Yusuf saya kira tentara tidak akan campur tangan dengan terhadap demokrasi dalam pengertian untuk membuat demokrasi lebih demokratis tidak akan campur tangan mereka akan diam mereka akan diam nanti kalau demokrasi itu jelek dan ada bentuk-bentuk pri kelakuan manusia dalam birokrasi dalam lembaga-lembaga politik mereka cuma akan mengkritik saja mereka akan mengkritik sedasat-dasatnya kalau nyampur tangan tidak demokrasi tanpa agama demokrasi tanpa agama dunia barat itu demokrasi tanpa agama dunia barat meskipun formil tanpa agama tapi seorang cak nur itu selesai melakukan perjalanan di Amerika Serikat dan beliau mau pulang ke Indonesia ke negara-negara Islam di Timur Tengah kesimpulan cak nur yang demokratis yang bisa representatif terhadap apa yang Islami itu bukan Timur Tengah bukan yang negara Islam tapi negara yang pakai demokrasi yang tidak ada agama-agamanya itu cak nur itu ngomong itu Islam tanpa sahadat sudah Islam spirit dan wujudnya itu Islam tapi mereka tidak melandasi keislaman itu dengan pengakuan doktrinal sifatnya jadi bisa demokrasi tanpa agama tapi di tempat ini di negeri ini para politis resek akan senantiasa mengingatkan perlunya agama aduh pakai lah pakai lah meskipun itu hanya kulit tapi mereka akan sudah puas sekali kalau kulitnya itu sudah dipakai nah ini kulit pedal itu kalau tidak ada juga tidak apa-apa tapi mereka puas seperti halnya kembali orang kayak Yusrael yang cerdas itu tetap meneriakan perlunya apa namanya tujuh kata dalam biagam Jakarta itu formal menjadi political guidance diperlukan formalitas nah tadi Pak Muhtar mana ada penjelasan sebagus kalau kita ini sudah taat kepada agama taat dalam hidup kita secara pribadi mengapa dalam tatanan sosial mesti ada acara dan aturan-aturan yang seperti itu supaya kita bisa mengamalkannya ya kita amalkannya sendiri dengan khidmat-khidmatnya dan orang lain yang tidak mau mengamalkannya itu tidak dipaksakan karena ini negara bukan negara agama saya kira juga tidak wajib negara agama itu tidak wajib yang diwajibkan itu negara yang baik baik itu artinya rakyat itu dipeduli kita peduli pada rakyat peduli pada kelompok miskin dan senantiasa ada orang yang cerewet terhadap ketidakadilan itu sudah negara itu sudah bagus lalu memori ya memori kolektif itu apa hilang yang terjadi itu apa kalau mau dibilang deformasi lah yang terjadi itu juga tidak bisa karena kita tidak sedang melakukan deforming suatu political practices atau theory atau philosophy atau sejenisya tidak ada deform ada ya tindakan-tindakan yang mendeform yang menegasikan kemuliaan-kemuliaan politik rohani politik dan sejenisnya di deformasi tapi itu hanya melalui tindakan-tindakan orang-orang itu pribadi-pribadi dan tidak dideklarasikan sebagai deforming political apa namanya agenda atau tidak kekacauan jadi ya itu tadi kayak ada kodok bisa nangkap seribu banteng itulah itu dasar sekali sekarang ini kodok nangkap seribu banteng dan itu transformasi yang hero pikir siap kali itu mari kita cek lah supaya anda yakin betul waktu SBY membentuk tim sembilan anda ingat ya tim sembilan dibentuk dan bang buyung ketuanya bukan kira-kira macam gitu wah dua bulan tiga bulan itu mereka bekerja dual terpenting mereka tapi media sudah rame soal ini begini spekulasi dan media memprovokasi menanyakan bukan memprovokasi menanyakan ini bagaimana dan tim sembilan itu datang dengan dokumen dan disampaikan secara khidmat kepada yang mulia Bapak Presiden detik itu seluruh bangsa berharap ada keputusan tapi Alhamdulillah saudara-saudara mari kita dindapkan asuh bangsa seluruh bangsa seluruh bangsa sudah mengendapkan persoalan itu selama dua bulan tim sembilan selama dua bulan itu mengendapkan persoalan itu menjadi suatu pengetahuan dan pengetahuan itu dirumuskan dalam apa yang namanya hasil kerja tim sembilan itu tinggal action itulah seribu buanteng ditangkap oleh sekor kata yaitu mari kita endapkan mengendap lah batu-batu tapi itu tidak deformasi tidak mendiform sesuatu tidak apa itu berjalan sebagai agenda yang gampang melakukan aborsi bagi dirinya sendiri aborsi seluruh proses itu abortif kalau mau yang namanya demo mau meruntuhkan itu juga abortif begitu JK Al-Jokowi hadir aku tak melu salat salat Allah akbar orang lainnya cuma Allah akbar Bismillahirrahmanirrahim anda perhatikan gak itu di masjid-masjid sekarang itu orang itu bindeng semua Arab semua dulu di Jawa itu ya Bismillahirrahmanirrahim gak apa-apa itu Tuhan juga tahu sekarang itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Harap itu Islam naik Jawa itu enggak asuh tenang situasi itu loh jadi ginilah mengogak-ogak barang yang sudah mapan ya kearifan lama tentang agama kearifan agama yang diserap berdasarkan kultur setempat itu nothing is wrong tapi itu dianggap tidak ada itu ada pergerakan tapi tidak bergerak itu tindakan yang dalam bahasa akademik Clifford Gate dulu melakukan menyebutkan ada suatu involusi pertanian karena orang menanam ini sudah itu ini 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 tanah yang sama diganti oleh tanaman-tanaman lain padahal tanaman yang lain itu ada yang menghancurkan kualitas tanah dan kesuburannya tapi ditanami itu involutif bergerak di dalam berputar di dalam ya sudah seperti kereta api itu kelihatannya jalan tapi sebenarnya yang jalan itu kereta sebelah ada itu kereta nah bukan involutif saya kira itu ya siapkan saya terima kasih terima kasih Kang Sobari karena waktu langsung saja Prof Murtar saya mohon sedikit apa mungkin ini kan gedung ini milik para institusi kan gak harus bayar ekstra kan kalau terlambat dikit tidak tidak saya mau nambahkan waktu religius saja yang membatasi kita empat hal yang saya belum sempat cover tadi tadi disinggung Kang Sobari sebetulnya pesan moral Kang Sobari itu jangan tergoda sama materi itu inti salah satu pesannya jangan terjebak itu juga yang saya sampaikan bukan hanya pada generasi muda juga pada generasi yang sudah tua juga paling tua sekalipun gitu jangan tergoda pada materi saya berkali-kali ditanya Pak Mohtar kok gak mau masuk kenapa gak jadi anggota DPR kenapa gak jadi apa dirjen kenapa gak jadi terus terang saya ditawari berkali-kali jabatan-jabatan tapi saya tolak gak usah saya ceritakan itu hal pribadi ada termasuk sebagian di di catatan-catatan yang sifatnya pribadi mengapa saya menolak karena sudah ini berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi tentang Habibi dan itu karena saya sudah merasa sudah lama melihat sejak dari awal reformasi saya melihat sejak dari waktu terakhir orde baru terlalu banyak yang kisruh dalam politik Indonesia kisruh keruh sehingga tidak bisa lihat mana ini warna-warna mana putih hitam mana kisruh aja gelap kalau saya masuk ke dalam dalam keadaan kisruh itu pada posisi kisruh mana saja saya masuk pasti akan kisruh juga nah saya merasa lebih beruntung kalau saya benar-benar tetap di luar dan saya bisa mewasiti apa yang saya bisa mewasiti berdasar kebatas-batas pengetahuan saya mengingatkan apa yang bisa saya ingatkan risikonya adalah miskin kelihatan miskin kelihatan miskin saya tidak miskin saya merasa lebih kaya daripada orang-orang DPR dan penjabat eksekutif yang paling kaya sekalipun dan saya bahagia dengan hidup saya insyaallah seterusnya karena saya merasa dengan posisi ini saya tidak ada yang merantai-rantai saya untuk mengatakan kebenaran apa yang saya ingin sebagai kebenaran itu yang itu yang apa namanya mengapa saya apa pesan saya ketika tahun 78 saya kumpul sama teman-teman di Prisma ada Daniel Dakedai ada Rustad Ibrahim ada Ismail Adat ada Ignas ada hari itu saya tidak yakin tapi ada Amir Karamoy dan sebagainya saya bilang sama teman-teman udahlah kita tidak usah bermimpi jadi dirjan 78 saya bilang itu saya catat dalam autobiografi saya burung-burung Cakrawala tidak usah bermimpi jadi dirjan kenapa saya sudah melihat kisruh itu mari kita memposisikan diri sebagai para founding father kita pada tahun 1908 yang tidak merumuskan Pancasila falsafah bangsa kita menurut saya pada tahun 78 itu dengan keadaan kisruh itu Indonesia bagaimana yang kita kehendaki coba dijabarkan Indonesia bagaimana yang kita kehendaki sampai sekarang belum terjabarkan belum ya ada usaha-usaha tapi itu saya sendiri berusaha insya Allah mudah-mudahan buku-buku saya yang kira-kira 45 buah itu akan terbit tapi itu Indonesia bagaimana kita kehendaki ini yang satu yang pertama adalah yang berikutnya adalah pilkada itu saya katakan tadi itu perkhidratan bangsa nah kalau itu perkhidratan bangsa jangan pakai kriteria primordial kriteria apa dong gantinya dua saja dan itu adalah ketemuan James Madison di dalam The Federalist Papers Amerika itu ini adalah bagian dari hikmat kebijaksanaan jadi saya menjawab langsung saja hikmat kebijaksanaan itu bukan hanya Indonesia punya gitu Amerika juga sudah menyadari hikmat kebijaksanaan Amerika juga tidak percaya pada politik banyak-banyakan jumlah gitu jadi itu sebenarnya dari situ nah apa yang dikatakan oleh James Madison hanya dua kriteria yang bisa kita pakai di dalam lomba politik yang sifatnya bangsa itu integritas kompetensi itu dua itu saja nah kita tahu bagaimana dong agama kita bagaimana dong aspirasi Islam kalau orang memiliki integritas terpuji superlatif kompetensi terpuji superlatif sudah pasti imannya juga terpuji gitu sudah pasti agama pun dia punya itu sudah kriteria yang bagus yang fair bagi semua ini yang sering dilupakan orang lalu tentang perbedaan Allah sendiri mengendaki perbedaan itu gitu dalam Al-Quran dikatakan saya bisa menciptakan kamu seluruh manusia satu umat saja gitu bisa gampang bagi saya tapi saya tidak mau begitu saya menciptakan kamu berbeda-beda agar kalian bisa saling belajar satu sama lain berlomba-lomba dalam kebajikan di dalam perlombaan antar kebajikan itu setiap umat agama sebetulnya silih berganti menang kalah adakah diantara kita yang bisa mengalahkan bunda Teresa adakah dari Islam bisa mengalahkan bunda Teresa misalnya satu pertanyaan gitu dan tapi juga ada juga adakah yang bisa mengalahkan orang-orang seperti Imam Ghazali seperti Rumi dan sebagainya jadi tidak bisa kita sombong Allah sudah menciptakannya demikian ada kelebihan-kelebihan tau agama tau itu sebetulnya jalan juga jalan juga seperti Shachiko Murata mengatakan the tau of Islam gitu jadi sengaja dibikin berbeda-beda agar kita bisa berlomba terus-menerus dalam kebajikan siapa yang paling bajik diantara kita tidak untuk saling jagal tapi disitulah kita mengatakan iman kita kepada yang maha pengasih yang maha mencipta gitu kalau tidak ada perlombaan ya bagaimana cara memang Allah menciptakan perbedaan di dalam bukan hanya antar politik seperti misalnya tahun 99 ada 5 partai yang mengataslamakan Nahdin pada tahun 1999 Pilpres itu antara Nahdin ini partai PKB barangkali dengan partai Pak Yusuf Hasim itu bunuh-bunuhan di Jawa Tengah saya masih ingat jadi andai kata Allah menciptakan seluruh Indonesia satu umat saja satu agama satu aliran tidak ada jaminan tidak bunuh-bunuhan tidak ada terimalah perbedaan itu mari kita mencari cara-cara modus operandi yang bagus sehingga kita bisa bekerja sama bersama-sama jangankan satu partai satu aliran keluarga saja berbeda-beda jangankan keluarga pribadi berbeda-beda mohtar ini di dalam berbagai-bagai mohtar ini saling hantam satu sama lain itu itu temuan dari Carl Jung Sigmund Freud di sini berbeda-beda di dalam tidak seragam nah hukum Allah itu kalian berbeda-beda terima itu cari jalannya sehingga perbedaan itu menjadi rahmat dan harus menjadi rahmat kemudian politik identitas yang dikatakan politik identitas sebetulnya itu menyerhanakan persoalan bagaimana menyerhanakan persoalan karena sebetulnya politik identitas yang ramai dibicarakan itu sebetulnya yang dikatakan populisme itu itu politik mono identitas mono identitas pada kenyataannya kita semua ini mengemban beberapa identitas tidak hanya satu saya bugis saya bugis dari Belukumba JK bugis dari Bone saya dari Belukumba Islam saya begini saya begitu jadi disini aja kita saya saya bugis saya muslim tapi saya juga Indonesia saya juga Indonesia dan selalu identitas yang yang sifatnya merangkum semuanya itulah yang harus kita jadikan sebagai patokan supaya kita tidak mendiskriminasi saudara-saudara kita sebangsa itu jadi salah kalau dikatakan politik identitas setiap saat setiap waktu kita itu multi identitas setiap saat setiap kapan multi identitas kita harus tekankan identitas paling mana yang perlu kita junjung identitas yang paling aman dijunjung adalah identitas tertinggi karena identitas tertinggi itu mengayomi semua identitas di bawahnya kalau kita ambil detis di bawahnya mengkhianati yang diatasnya yang tidak sampai selalu kecerdasan yang di bawah itu tidak bisa menanggapi kecerdasan yang diatasnya itu sudah hukum ini yang harus kita sadari betul kemudian satu jika yang kita lupa kita sedih kita sedih tujuh bulan terakhir ini kok seumur-umur saya saya lahir persis tahun tahun 1945 Agustus 17 Agustus itu saya lahir nah belum pernah selalu usia dewasa saya mengalami Indonesia seperti ini selalu dalam jiwa saya itu berkibar merah putih selalu saya bayangkan Indonesia itu dari Sabang sama Baroque semua kita sama bersaudara betul-betul sekarang kok menjadi begini tetapi yang tidak saya pesankan jangan kita anggap itu sebagai akhir perjalanan hidup bangsa sama juga perjalanan hidup seorang individu manusia itu tidak linear tidak A ke B ke C ke D kadang-kadang A D lompat ke D balik lagi ke A ke B atau sudah sampai ke barangkali Y balik lagi ke M misalnya jadi itu perjalanan setiap saat tapi kita tidak boleh kehilangan pandangan kita kehilangan tetapan kita pada visi dari penciptaan bangsa kita gitu dimana visinya ya pada Pancasila itu gitu jadi jangan berputus asa ini bagian semua bangsa Amerika sekarang ini mengalami degradasi bagaimana bisa seorang yang kata-katanya jorok begitu mulutnya jorok begitu yang tempra media begitu buruk kok bisa jadi presiden yang tidak pernah kata-katanya bisa berubah tiga kali dalam satu hari misalnya tapi Amerika kalau saya melihat perdebatannya kalau Anda rajin di perdebatan di CNN itu banyak sekali kata-kata mutiara di dalam situ karena orang-orang Amerika itu banyak yang cerdas itu tampil kecerdasan-kecerdasan menyanggah apa yang terjadi fenomena Trump ini kemudian saya jawab pertanyaan yang ini demokrasi juga kalangan akademik kita gitu kalau menurut saya ini masih bagian dari pembunuhan politik 30 tahun lebih dari order baru gitu kalangan akademik yang sekarang muncul ini kan katakanlah generasi 20 tahun di bawah saya 20 tahun di bawah saya 20 tahun lah kira-kira saya sekarang umur menjelang 72 20 tahun di bawah saya jadi mungkin mereka tidak mengalami tidak mengalami proses pencerahan harus dikatakan bahwa orang-orang dewasa kita pada tahun 50-an orang-orang dewasa warga negara Indonesia tahun 50-an jauh lebih cerdas berpolitik jauh lebih cerdas berpolitik daripada seluruh order baru sampai kemarin betul itu betul jauh lebih cerdas lihat aja produk-produk legislasi DPR produk-produk legislasi parlement konstituante itu berkualitas bacalah bukunya Adnan Boyung dan tebal itu itu berkualitas mana yang berkualitas dari produk-produk order baru apalagi produk-produk reformasi sekarang ini jadi kita jauh orang-orang tua kita jauh lebih cerdas dalam hal politik daripada orang-orang sekarang ini berikutnya apakah memori kolektif itu hilang nah ini yang saya katakan harus saya jawab sebab iya betul memori kolektif hilang gitu mengapa memori kolektif itu hilang karena kita malas membaca sejarah sangat malas membaca sejarah karena sejarah itu sangat penting untuk mengetahui siapa kita sebetulnya mau kemana kita apa saja yang sudah diperjuangkan pada masa-masa yang lalu kalau kita rajin membaca sejarah kita akan mengidentifikasikan diri jauh sampai ratusan tahun kebelakang kita bisa mengidentifikasikan diri pada leluhur kita ini yang pada misalnya naskah-naskah antropologi politik itu kelihatan pelajaran-pelajaran politik dari suku Bugis Makassar kelihatan di situ bagaimana orang-orang yang kehilangan karakter karena dinaiki oleh harta benda dipanjat oleh harta benda dalam orang Bugis mengatakan Rien Reki warng parang banyak orang Bugis yang begitu sekarang ini yang berkualitas juga sekarang ini sedikit sekali kemudian bagaimana demokrasi kita bisa tegak kalau strukturnya terkontaminasi nah ini pertanyaannya memang sangat-sangat berat jawabannya harus multi strategi harus lebih banyak membaca lagi baca sejarah harus lebih menjaga motif-motif kita sendiri kalau kita mau ikuti ikutan berlomba kaya dengan cara apapun ya gak ada harapan tadi Kang Sobari sudah mengutip Renggawasito itu betul Renggawasito siapa yang eling yang eling lanwas podo itulah yang mulia gitu itulah yang mulia jadi tapi juga memahami apa itu bangsa apa itu bangsa apa bagaimana bagaimana tingginya harga bangsa itu gitu dan apa itu demokrasi apa saja yang dirusakkan yang dibengkokkan yang didistorsikan selama proses selama ini reformasi ini saya jawab sekaligus dengan ini mengapa ketika Pak Habibie naik saya katakan akan terjadi tag of four yang panjang sekali tarik tampang yang panjang sekali antar kekuatan-kekuatan sederhana jawabannya karena Pak Habibie adalah bagian mutlak dari order baru dia menjadi orang nomor satu reformasi tidak mungkin lah bagi Pak Habibie untuk mengoreksi order baru apabila mengoreksi atasannya gitu tidak mungkin tidak mungkin mengadili suar harto tidak mungkin gitu padahal kalau Pak Harto tidak diadili secara fair tidak satu pun orang-orang di bawahnya yang bisa diadili secara fair uang yang bertanggung jawab dibiarkan dimana jadi mengapa segala kita kehilangan norma mana yang benar mana yang salah dimulai dari situ tidak ada kehendak untuk mengoreksi tidak ada kehendak untuk memulai suatu pemerintahan baru rejime baru secara bersih sayang Romo Magdis tidak ada di sini Romo Magdis itu salah satu mungkin satu-satunya barangkali menganjurkan mari jangan langsung pergantian kekuasaan mari kita transisi demokrasi Romo Magdis kita koreksi dulu apa yang salah baru kita mulai yang baru jangan langsung ke yang baru padahal yang baru itu sebenarnya yang lama juga ini yang itu yang harus disadari kemudian kepada kemudian demokrasi mestinya di jalan yang positif bisakah kita demokrasi yang berpancasila ini sebetulnya tantangan kita betul jawaban kita mengapa kita sampai sekarang ini masih seperti ini karena memang Pancasila tidak pernah mau dioperasionalkan kenapa? karena menguasai DPR orang-orang yang memang tidak mau ke situ tidak mau ke situ bayangkan mereka ini memwakili rakyat Indonesia dan mereka bikin legislasi yang mengabdi kepada asing kepentingan-kepentingan asing ambil migas misalnya siapa yang diuntungkan? undang-undang migas yang sudah dikoreksi yang sudah diaman teman itu banyak lagi yang lain undang-undang kebudayaan baru-baru ini untung dikoreksi kredit sudah tidak masuk di situ jadi ada kepentingan-kepentingan selalu mendompli dan mereka memajukan itu itulah nah tugas kita dan berpadu dengan apa saya katakan tadi kita jangan tergoda terlalu gampang pada materi kalau kita tergambang pada materi kita gampang sekali dikooptasi dan masuk pada barisan-barisan itu yang diingatkan oleh Sam Subhari tadi manusia-manusia yang sebetulnya tidak berharga imannya tidak berharga kemudian demokrasi itu baru bajik jika tanpa agama juga tanpa bedil tidak betul juga agama itu perlu sekali sangat perlu bedil juga perlu agama lebih-lebih perlu lagi tapi jangan masukkan agama dalam perlombaan politik itu sudah salah salah banget tapi agama kita perlukan sehingga muncul terdidik orang-orang yang mentalnya bagus agama kan mengalati kita untuk berbuat baik agama itu penting indispensable tak bisa tidak harus ada agama itu membuat kita mempunyai moralitas kita sadar betul pekat tentang mana yang buruk mana yang baik agama jadi kita mengharapkan orang-orang beragama masuk ke dalam tapi tidak masuk ke dalam itu atas nama atas nama bendera agama masuklah ke dalam atas nama integritas kompetensi tadi itu dan kalau orang-orang itu beragama sungguh-sungguh pasti dia mempunyai pasti pasti ada iman dalam integritas kompetensi itu gitu orang memiliki integritas kompetensi itu adalah yang berpengetahuan luas dan berkepribadian yang kuat berpengetahuan luas karena rajin membaca tahu membaca kaya bacaan gitu kaya referensi itu oh itu salah oh itu gak berdasarkan berdasarkan bacaannya gitu keterdidikan yang memadai gitu dan kita harus semua harus bekerja ke arah terus-terus mendidik kita untuk selalu kaya bacaan kaya referensi sehingga mudah kita oh itu salah oh itu benar hanya kalau kita membaca mengapa demikian saudara-saudara sekalian membaca satu buku itu ditulis ya saya ulangi buku itu ditulis untuk menjawab satu permasalahan secara komprehensif ya beda dengan misalnya status-status beda itu buku ditulis untuk menjawab satu masalah secara komprehensif jadi kalau kita baca buku utuh ya gak usah utuh lah kalau misalnya tidak punya waktu pendahuluan akhir tengah-tengah dikit udahlah itu tertangkap tertangkap insya Allah tertangkap tapi kalau sempurna baca seluruh kita akan jadi cerdas membaca buku secara komprehensif secara komprehensif kita akan menjadi cerdas kita tahu ini sih hoax ini sih tidak benar cepat ini satu hal yang sangat penting saya kira itu yang saya bisa bagaimana kita bisa menyelamatkan Indonesia kalau saya optimis kita jaga pribadi kita masing-masing kita jaga laku kita masing-masing kita berorganisasi pada jalan-jalan yang baik pada tujuan-tujuan yang baik kita berhimpun pada himpunan yang baik dan setia pada Pancasila kita pada kapasitas kita masing-masing kita jalankan pada kapasitas umat kita masing-masing kita jalankan kalau itu dijalankan oleh masing-masing organisasi oleh umat insya Allah dia akan berimbas ke negara atau negara akan malu sendiri kalau mereka terus-menerus begitu itu Jawa Masa Wassalamualaikum Wabarakatuh terima kasih Prof Motar monggo langsung Pak Ot ya kembali lagi ke buku ini bahwa boleh dikatakan demokrasi kita enggak ekologis kira-kira begitu ya karena merusak ekosistem yang ada nah merusak karena memang posisi geografis Indonesia memang posisi yang rentan posisi yang sangat rentan kalau kita bisa lihat itu misalnya ketika konflik di Aceh tidak ada kekuatan asing yang bisa masuk tapi pasca bencana tsunami semua bisa masuk dan Indonesia tidak bisa stop jadi sangat rentan juga akibatnya ekosistem kita juga rentan sebenarnya sangat rentan nah kita ngomong soal memori kolektif sebenarnya hampir tinggal sebuah lapisan tipis aja memori kolektif dan itu pun kalau kita ambil secara umum itu beda memori kolektif kaitannya dengan kolonial orang Aceh dengan orang Papua beda sekali beda sekali sekarang juga beda jadi ketebalannya itu enggak sama karena apa yang dia rasakan mereka rasakan itu beda-beda mungkin kita tanya sama orang Poso sekarang beda tidak menipis dia cuma aktornya itu bisa beda nah disini adalah keuntungannya reformasi kalau saya melihat reformasi itu merubah situasi dari perspektif hak asasi manusia saya pernah diundang di acara di Batu Jajar saya katakan Kopassus itu beruntunglah dengan ajar reformasi beruntunglah dan beruntunglah adanya demokrasi karena apa demokrasi itu meletakkan TNI menjadi aktor yang tidak potensial melakukan pelanggaran HAM justru meletakkan posisi polisi menjadi potensial sebagai pelaku pelanggaran HAM dan itu dibuktikan oleh jumlah pengaduan yang ada di Komunas sekarang kita yang pelaku pelanggaran HAM itu yang dilakukan oleh TNI kira-kira gitu udah masa lalu itu udah masa lalu bahkan di Papua sendiri tidak ada sekarang hampir dapat dikatakan tidak ada tapi polisi ada nah itu perbedaannya oleh karena itu saya katakan pada pada forum itu saya katakan marilah pihak militer mendukung demokrasi karena itu menempatkan posisi Anda yang aman atau yang tidak potensial dari aktor yang melakukan pelanggaran HAM untung sekali ya paling tidak saya menggunakan bahasa yang lebih positif lah untuk mereka karena yang lalu pun kita gak bisa selesaikan sampai sekarang jadi begitu artinya memang ekosistem kita ini berubah dan kita sering tergagap dengan perubahan itu karena kita gak memperhatikan itu misalnya dikatakan tadi janganlah ada agama janganlah ada agama atau orang mengatakan agama sekarang dengan DKI kemarin dan PKD selanjutnya adalah faktor pemecah belah tapi Kahin dulu mengatakan itulah serat-serat yang menyatukan salah satu serat yang menyatukan bangsa ini jadi kalau gak ada agama misalnya taruhlah Islam yang dikatakan di label sekarang kalau gak ada Islam gak ada serat itu tapi kenapa sekarang itu berarti apa ekosistemnya berubah memang kebangkitan Islam tahun 80-an yang mungkin Kang Sobari pasti ngalami tahun 80-an itu beda dengan kebangkitan yang kemarin kalau kita sebut kebangkitan itu beda sekali karakternya dulu kan pengajian Cak Nur spirit kislamannya kelas menengah ke atas kampus dan sebagainya sekarang kelas menengah bawah dari bawah naik ke atas jadi beda sekali ekosistem sekarang nah bahayanya itu tadi setiap ada implementasi sistem demokrasi ekosistem hancur berarti ada yang salah di dalam kita berdemokrasi lalu kita ingat idealisme demokrasi pantasila tapi gak jalan ketika dikatakan demokrasi pantasila faktanya apa otoritarian jadi gak jalan semua macet karena memang kita bukan masyarakat yang bergerak dari musawarah atau berevolusi dari musawarah ke demokrasi bukan kita ini kalau pakai istilah book atau porneval itu kita sistem yang mendua selalu musawarah ada demokrasi ada selalu dua dan ini tidak nyambung oleh karena itu kalau kita baca book ini dan kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sini itu dia akan nyambung kapan demokrasi itu jalan kapan musawarah itu berjalan beriringan dan continue atau connecting bukan discontinue atau berjalan secara terpisah tapi dia harus connecting nah karena selama ini demokrasi itu berjalan demikian rasional musawarah itu mati maka ketika terjadi hal-hal yang ada dalam fenomena pilkada dekat ini tidak ada satu mekanisme sosial pun yang bisa menyelesaikan itu pada level desa kejadian dibiren dibilang konflik agama jadi masyarakat tidak mau memberi izin pembangunan besjid Muhammadiyah saya datang saya lihat anatominya rupanya di bawah itu bukan konflik aliran tapi adalah konflik sosial yang tidak diselesaikan atau tidak ada instrumen untuk menyelesaikan itu karena adatnya mati instrumen adatnya mati gitu jadi pemilihan pemilihan imam masjid kalah lalu yang kalah bilang aku kalau dia imam gak maulah yang bilang gitu kebetulan orang Muhammadiyah lalu ribut lalu ini kelompok ini menerikan masjid mau menerikan masjid baru karena ada dana dari luar sebenarnya itu jadi mekanisme-mekanisme adat mekanisme-mekanisme hilang di Indonesia ini kita gak bisa selesaikan itu berkada DKI kemarin satu pun tidak pakai mekanisme semua dilempar ke hukum positif apa jadinya akumulasi kasus akumulasi kasus gak selesai satu pun yang selesai pun merasa tidak adil orang semua hukum positif padahal kita bukan masyarakat yang rasional sepenuhnya jadi oleh karena itu kembali lagi sebenarnya menarik juga kembali ke buku ini bahwa kita memang harus membangun satu konstruksi demokrasi yang ekologis lah ke depan saya kira itu saja terima kasih terima kasih Pak Otok kita aplos untuk tiga narasumber kita pada sore ini yang luar biasa yang membuat kita duduk lebih dari tiga jam luar biasa tidak beranjak industri kita hari ini belum ada tandingannya nih model kita sampai panjang begini luar biasa terima kasih untuk teman-teman media tamu undangan para narasumber yang sebenarnya sebelum sebagai penutup kalau kita kembali ke 1908 dan 1928 saya baru sadar bahwa tiga narasumber kita hari ini itu representatif dari Aceh Pak Otok Jong Sumatera ya ini Jong Java dan ini Jong Celebes dan kita hari ini mau menegaskan kembali soal Indonesia dan keindonesiaan sebagai penutup saya ingin bacakan dari buku ini bahwa karya demokrasi adalah kerja karya demokrasi adalah kerja saya kutipkan gini sorry belum selesai dari halaman 21 saya juga ingin menekankan bahwa kerja demokrasi keluargaan tidaklah dilakukan dengan mengikuti semua suatu formula atau sekadar menjalankan beberapa teknik pekerjaan itu bergerak maju karena masyarakat terus belajar bersama saya ingin menulis ini dengan huruf kapital tebal belajar bersama konstan terus menerus dalam kerja kewargaan berasal dari pembelajaran komunitas bagaimana kita belajar gagal secara sukses belajar bersama atau pembelajaran publik adalah kunci lalu saya ambilkan dari pengantar dari buku ini pengantar kami meskipun mengambil pengalaman belajar berdemokrasi di Amerika buku ini bercerita tentang demokrasi dunia yang sedang beradaptasi dengan ciri-ciri yang khas untuk tiap-tiap negara yang mau belajar termasuk Indonesia persisnya saat tahap demokrasi kita di republik sedang dalam proses in the making sekarang ini kesabaran berpolitik kita sedang diuji oleh banyak pencobaan korupsi yang menggurita oligarki partai politik menguatnya gejala populisme konservatif yang anti-toleransi dan anti-demokrasi hari ini kita ingin belajar dari pengalaman kebangsaan 109 tahun yang lalu kebangkitan nasional 19 tahun reformasi soal bagaimana Indonesia kita bangun dan kita dirikan dengan prinsip demokrasi terima kasih untuk para sumber yang luar biasa selamat menikmati